Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh erok udah masuk ya Mas Vendri ya ya sudah backgroundnya dicoba ooooh a 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 Selamat datang di Universitas Yarsi Kita mempunyai pusat-pusat penelitian yang merupakan advanced research center Antara lain adalah pusat penelitian genomik, pusat penelitian sel puja, pusat penelitian herbal, dan pusat penelitian halal Kita ingin nanti semua senter-senternya menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh negara ini Sehingga bukan hanya pengembangan keilmuan, tapi juga pengembangan hasil-hasil yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia Saya Trinoviati, biasa saya dipanggil Novi Saya Angkatan 1979 Dan tahun 2013, Alhamdulillah saya diberi amanah oleh pemerintah DKI untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Semoga lulusan Yarsi menjadi dokter muslim yang mampu berkompetensi di level nasional maupun internasional Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah tahu mau kuliah di mana Aku Yarsi aja deh Pilihan yang tepat Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia, Pak Ahmad, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih mute, Mas Yansi. Saya sudah kirimkan backdrop juga atau background ke Pak Ahmad, Ibu Yulia, kalau memang mau dipakai. Saya sudah menggunakan? Oh iya, siap. Ini setting backdrop, saya agak susah ini di komputer. Mbak Walia jangan malu-malu untuk share screen, eh Pak, saya share videonya. Sehat semuanya ya. Ini Pak Samsul, sehat Pak Samsul. Alhamdulillah. Ini Pak Ahmad, Pak Ahmad sehat. Pak Ahmad, ini masih nama Pak Pendrianto ini. Belum diganti, Pak, karena pakai punya saya tadi, Pak. Ngetolong diganti. Pak Pendrianto, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam-salam, Pak. Salam-salam. Beberapa, waktu itu sudah mau mencanakan kegiatan ya, kemudian ada pandemi ya, jadi tidak bisa. Iya, betul. Alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan hari ini lancar ya, Bu. Mudah-mudahan lancar. Ini hard fitness kalau kata orang ya. Hari kejepit. Hard fitness. Semoga tetap semangat. Saya izin off video dulu sebentar ya, Pak. Kurdianto dan Bapak-Ibu. Baik, Bu. Selamat menikmati. 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 MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Sayidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dokter Jurnalis Udin selaku Ketua Yayasan Yarsi. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Fazli Jalal PhD selaku Rektor Universitas Yarsi. Yang terhormat kepada Ibu Yulia Suciati M. Biomed PhD selaku Wakil Rektor 2 Universitas Yarsi. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo PhD selaku Kepala Lembaga Penelitian. Yang terhormat kepada Bapak Harlian Syah selaku Kepala Pusat Penelitian Telos. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen program studi biomedik Universitas Yarsi. Serta kakak-kakak mahasiswa biomedik yang insya Allah berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktor Science Work dan Staff atas kerjasama yang diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat riski, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya rabbalang amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beli Allah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya rabbalang amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar Science Technology in Regenerative Medicine and Anti-Aging, The Secret of Rangivity pada hari ini dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Pendrianto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Biasanya, terima kasih. Selamat menikmati. 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 pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A dengan mencantumkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Pertanyaan juga dapat dilakukan secara langsung pada saat sesi diskusi dengan melakukan rice hand. Ketiga, link absensi akan dibagikan setelah sesi diskusi terakhir. Mohon buat para bapak dan ibu peserta mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat dan materi hari ini. Keempat, pada webinar pagi hari ini akan dibagikan total 5 doorpress dari PT Science World yang dibagikan pada peserta yang mendapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan dua lagi bagi peserta yang memiliki pertanyaan yang baik. Pertanyaan akan dibagikan pada setiap sesi akhir materi dan bagi para peserta yang ingin menjawab dapat menuliskan pada kolom chat dengan mencantumkan nama, instansi, dan jawabannya. Pengumuman doorpress akan dilaksanakan oleh MC pada akhir acara. Dan untuk webinar pagi ini dapat juga dilihat pada YouTube Science World. Hadien yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu keynote speech dari yang terhormat Bapak Hariansyah PhD yang akan menyampaikan terkait di Biomarker in Aging. Beliau merupakan Kepala Pusat Perlitian Telomer Longifiti Oksidatistis Universitas Yasi. Beliau lahir di Medan pada tahun 1906, 1964. Saya bacakan sedikit sifi beliau. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Universitas Kebangsaan Malaysia bidang ilmu biokimia. Beliau banyak lakukan penelitian. Dan dalam kelima tahun 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 ini, salah satunya adalah aktivitas anti-aging ekstrap daun bidara melalui uji teosinase. Efek ekstrap daun bidara terhadap aktif enzim satin oksidase, katalase, dan fosfatase. Sebagai narasumber, beliau juga mempunyai pengalaman pada webinar nasional melatonin dan COVID-19. Dan kedua, webinar nasional oksidatistis dan aging. Banyak buku dan penelitian beliau yang tidak bisa saya sebutkan karena terbatasan waktu. Selanjutnya, langsung saja kita dengarkan inet speech dari, yang terhormat, Bapak Mariam Syah, PhD. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kedengaran? Dokter Fatih? Sudah, Pak. Sudah, ya? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama, saya, kita semua patut bersyukur padirat Allah atas izinnya, seperti dikatakan oleh Dr. Rahmat tadi, kita di sela-sela hari COVID ini masih bisa mengadakan suatu diskusi. Walaupun sebenarnya kegiatan ini saya tahu sudah lama direcanakan, namun karena suasana pandemik, baru kali ini kita bisa lakukan. Tentu kami banyak berterima kasih kepada pihak SEMWED dan khususnya Pak Kuryanto dan tim yang telah tetap bersemangat. Kami khawatir juga suasana dua tahun ini menyurutkan semangat sehingga kami akan tertinggal. Tapi Alhamdulillah dengan semangat dan kita bisa bekerjasama tentunya mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, kegiatan webinar dan pelatihan-pelatihan terkait dengan penuaan dan anti-aging bisa kita jalin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian kita juga di pusat telomer longevity dan oxidative stress, ini adalah salah satu pusat penelitian, selain stem cell, kemudian ada genetik, kemudian herbal, halal di Universitas Yarsi. Kita juga akan berupaya terus secara intens yang melakukan kegiatan-kegiatan, pelatihan, penelitian, dan sebagainya. Insya Allah tanggal 24 Februari kita juga akan mengundang satu pembicara dari negeri jiran dari Malaysia, Prof. Dr. Susana Makpol. Beliau ahli di bidang aging juga di Malaysia, yang kita gandengkan nanti dengan Dr. Nenden Subarna, spesialis kulit dan pelanin dari Universitas Yarsi. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan selanjutnya akan kita lakukan secara bersama-sama, baik dengan pihak-pihak industri maupun dengan akademisi lainnya. Nah, saya sangat tersanjung karena Panitia meminta saya untuk sebagai keynote speaker, tapi sebenarnya saya juga mengakui bahwa kedalaman ilmu saya tentang aging dan anti-aging ini sebenarnya masih rendah, jadi jangan terlalu berharap wah ini seperti seorang pakar, kita sama-sama saja belajar. Karena memang persoalan aging ini adalah persoalan kita semua. Pak, maaf, pipitnya bisa ditayangkan atau saya? Bisa share ya. Saya nggak bisa fullscreen ini karena Microsoftnya masih lemot, tapi coba saya coba ya. Atau dari sana saja juga bisa mungkin dibantu. Baik, sebentar pak. Saya nggak bisa fullscreen. Tadi juga pagi kuliah nggak bisa. Ya, jadi persoalan penuaan ini kan persoalan kita semua. Bahwa kita semua ini akan mengalami penuaan sejalan dengan fungsi waktu. Nah, WHO menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan penuaan itu ketika seseorang itu sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi, apakah penuaan secara biologis atau secara kognitif sama untuk setiap orang? Ternyata tidak. Kalau kita gathering atau misalkan kita reuni, di situ kita bisa melihat. Saya beberapa minggu yang lalu kebetulan reuni dengan teman-teman SMP. Kita sudah 42 tahun yang lalu meninggalkan bangku sekolah SMP itu. Tapi di usia kita yang sekarang ini, kalau saya perhatikan itu, usia kita hampir sama, tapi tingkat ketuaan kita itu beda-beda. Jadi, kenapa bisa begitu? Padahal usianya sama. Tapi kalau kita lihat misalnya dari segi performen, dari segi kelenturan kulit, kemudian dari segi pengelihatan, atau misalnya banyak tidaknya uban. Jadi, itu beda-beda. Jadi, tidak berarti usianya sama, usia lahirnya maksudnya, juga akan berakibat sama dalam aspek penuaannya. Nah, di sini uniknya. Jadi, tua itu pasti. Semua orang akan mengalami tua. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, semua penyakit itu ada obatnya. kecuali tua dan mati. Jadi, tua itu pasti. Yang menjadi persoalan adalah, apakah dengan tua yang pasti itu, apakah kedewasaan itu yang menjadi pilihan? Nah, ini menarik. Jadi, tua itu pasti, dewasa itu adalah pilihan. Ada orang yang usianya tua, tetapi tidak dewasa. Ini kan menarik. Jadi, kalau kita lihat, oke, slide berikutnya. Kita akan melihat di sini, ada sekurang-kurangnya sembilan. Sembilan persoalan yang mendasari bahwa seseorang itu mengalami penuaan. Jadi, dikatakan tadi bahwa penuaan itu adalah sebagai fungsi waktu aktivitas selular di dalam tubuh kita. Tapi paling tidak ada sembilan yang menjadi halmar dengan penuaan itu. Pertama adalah terkait dengan instabilitas genomik. Ternyata gen kita itu juga mengalami instabilitas. Ada perubahan genom. Ketika misalnya paparan dengan lingkungan, kemudian faktor nutrisi yang diasup, kemudian adanya faktor infeksius, kemudian juga ada beberapa faktor-faktor lainnya. Nah, ini berpengaruh. Oke, bisa slide berikutnya. Kemudian ada telomer attraction. Ada gangguan di dalam telomer. Secara umum dikatakan bahwa penuaan itu mengakibatkan telomernya semakin memendek. Nanti Pak Samsul bisa menjelaskan lebih detail tentang telomer ini. Secara sunatulah memang memendek. Coba kita lihat. Di usia-usia misalnya 70, 80, 90 tahun, postur tubuh kita itu semakin lama semakin membungku. Semakin memendek tinggi badan kita. Kita juga bisa melihat di situ. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah kalau memendek, ya telomer itu akan betul terjadi. Sehingga aktivitas juga akan terganggu. Tapi sekarang, dengan usia yang panjang itu, dengan telomer yang memendek itu, apakah aktivitas-aktivitas lainnya, misalnya, seperti healthy aging, kita semakin sehat untuk bisa berkomunikasi, sesuai dengan kapasitasnya tentunya. Nah, masih bisa nggak untuk kita lakukan? Ini juga menjadi satu persoalan tentunya dalam aging. Kemudian persoalan tentang epigenetik. Epigenetik itu adalah suatu perubahan fenotif atau ekspresi gen akibat adanya mekanisme lain, tetapi dia tidak sampai merubah sekuen dasar DNA itu sendiri. Kita tahu kan bahwa sintesis protein itu dengan sistem dogma sentral. Jadi ada proses transkripsi, ada proses translasi. Sekuensinya itu tetap. Jadi misalnya ada suatu urutan DNA itu dengan kode-kode genetik itu, tetapi tidak sampai mengubah itu. Kenapa bisa berubah? Jadi ada beberapa faktor-faktor lingkungan, makanan, dan sebagainya. Kemudian ada sifat proteostasis yang menurun. Kita tahu bahwa sifat-sifat proteolitik itu kan diperlukan juga di dalam tubuh. Misalnya pencernaan. Kita makan. Bahwa ada enzim-enzim seperti kimotripsin, tripsin, pepsin di dalam lambung kita yang bekerja membantu melisiskan protein-protein yang kita asup itu. Tetapi dengan adanya penuhan itu, itu yang mengalami penurunan. Aktivitas daripada proteolitiknya itu berkurang. Kenapa? Makanya kalau kita perhatikan, orang-orang lansia, manula itu makannya lebih lambat. Lambat sekali dibandingkan dengan kita yang masih muda dalam segi usia. Kemudian ada deregulasi nutrisi. Nutrien yang kita asup itu akan melalui suatu proses pencernaan. Lemak atau lipid, sama-sama yang dipit itu kita masuk. Kita makan, kemudian ada suatu proses bagaimana dilakukan suatu proses emulsi oleh garam-garam peduh, kemudian baru ditransport ke dalam hati, dan sebagainya. Tapi dalam usia-usia yang lanjut, itu mengalami suatu gangguan. Ada suatu gangguan dalam mekanisme. Kemudian ada juga faktor yang dikenal dengan mitokondria dysfunction. Kita tahu mitokondria ini adalah suatu power of house. Ini adalah suatu tempat penghasilan energi. Dalam hal ini adalah ATP. Tetapi, jangan silap. Mitokondria juga adalah sumber terbentuknya ROS, reactive oxygen spaces. Nah, pada usia-usia lanjut, di mana jumlah antioksidannya adalah berkurang, dan ROS-nya semakin bertambah, maka level oxidative stress-nya adalah meningkat. Jadi, dalam kondisi seperti ini, kita dapat melihat bahwa kemampuan fisiknya melemah, diarentan dengan serangan penyakit, kemudian banyak mengalami penyakit-penyakit yang dikenal dengan degenerative cell. Mungkin kena diabetes, ada katarak, ada stroke, kena cancer, dan sebagainya. Jadi, kalau demikian halnya, usia berapa sebenarnya yang optimal kita melakukan aktivitas sehingga kesimbangan antara antioksidan dan radikal bebas itu seimbang, bisa dikatakan kurang lebih sekitar 40 tahun. Jadi, sampai batas 40 lah aktivitas kegiatan kita itu optimal. Selepas itu, setelah 40 tahun, maka mulailah terjadi gangguan-gangguan metabolik. Penyakit-penyakit metabrik sindrom. Kita mengalami yang namanya hiperdividemia, hiperkolesterol, hiperurisemia, peningkatan asam urat, dan sebagainya. Yang nanti akan menimbulkan beberapa penyakit-penyakit dikena rapi. Kenapa? Karena pada saat usia 40 ke atas itu, kemampuan tubuh untuk sintesis antioksidan yang ada di dalam tubuh atau juga asupan itu menjadi berkurang kemampuannya. Kemudian, dilanjutkan dengan senesens. Ini adalah suatu penuaan. Kegiatan selularnya juga akan terganggu. Dia tidak bisa melakukan satu sistem reproduksi kembali. kemudian juga ada kegiatan stem cell yang tidak bisa dimanfaatkan. Di ERC ada satu pusat stem cell. Jadi, kita akan berupaya untuk memperbaiki misalnya luka bakar dengan suatu teknik stem cell itu bisa diperbaiki. bahkan mungkin suatu regenerasi. Ada yang dikenal dengan istilah regenerasi medisain sekarang. Memperbaharui daripada keadaan-keadaan jaringan atau sel-sel yang mengalami perusahaan. Kemudian, ada juga perubahan komunikasi. Komunikasi cell itu dua cara. Bisa dilakukan secara kimiawi melalui hormonal dan secara elektrikal melalui neurotransmitter. Kalau kita lihat sekarang, hormon-hormon di dalam usia-usia lanjut itu akan terganggu. Ada batas-batas tertentu. Coba kita lihat. Kalau misalnya pada ibu-ibu misalnya, ada kemampuan daripada estrogennya itu akan terganggu setelah fase-fase menopaus. walaupun bisa saja masing-masing pribadi itu agak-agak berbeda. Ada orang yang umur 42 tahun masih bisa melahirkan. Tapi relatif dengan bertambahan usia, katakanlah misalnya 50 tahun itu terkambar. Jadi, sistem penuhan itu sekarang dari sembilan parameter yang tadi. Kita dapat melihat bahwa di dalam fase penuhan itu ada perubahan komposisi tubuh. Kulitnya semakin berkerut, pemelihatan semakin kabur, penengaran semakin terganggu. Kemudian juga kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas fisik ini juga terganggu. pemikiran dan sebagainya. Jadi, ada suatu kondisi-kondisi yang dialami. Oleh karena itu, sekarang ada yang disebut dengan healthy aging, bagaimana upaya kita meantisipasi keadaan-keadaan ini agar tidak lebih parah. Konsepnya sederhana saja. Tidak lebih parah. Kita usia 80 misalnya, tau-tau semuanya sudah tergantung sama keluarga. Tertidur bangun saja mungkin sulit dan sebagainya. Dan ini memang menjadi persoalan nasional. Saat ini penduduk Indonesia itu kan 270 juta jiwa. 10 persen itu sudah diisi oleh orang-orang Lansia. 60 tahun ke atas. dia sudah tidak bekerja. Mungkin ada sebagian yang pensiun. Tapi, relatif masih tergantung pada usia-usia produktif. 15 persen diantaranya itu tergantung sangat pada usia-usia produktif. Ini kan menjadi beban. Beban keluarga, beban negara, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang kalau kita berpikir, kita selalu menyanyikan lagu Selamat Hari Ulang Tahun, Semoga Panjang Umur. Atas kita berpikir, panjang umur itu kira-kira mengganggu kondisi ekonomi keluarga, sosial ekonomi, dan sebagainya. Karena kita cuma tergantung pada usia-usia produktif. Ini menjadi beban tentunya. Jadi, pada tahun 2045 nanti tentu relatif lebih tinggi lagi. Mungkin sampai 30 persen usia-usia Lansia. Ini kan menjadi satu persoalan yang cukup serius untuk kita pelajari. Oke, baik. Nah, kemudian setelah ini kita pahami bahwa banyak sekali faktor-faktor yang berperan sosial ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan di usia kita sama, misalnya usia biologinya katakanlah 58 tahun. Tapi kalau kita perhatikan satu sama lain, kok wajahnya itu relatif lebih kusam. Kulitnya lebih legam. Kemudian ubahnya lebih banyak. Ternyata banyak juga faktor-faktornya. Kebiasaan-kebiasaan lifestyle yang ada pada seseorang itu tidak sama. Pola makannya berbeda, jam istirahatnya berbeda, katakanlah juga kebutuhan seksualnya juga berbeda. Itu semua berpengaruh. Ada orang yang coba lihat, baby face itu. Dia usianya tua, tapi senyum, kulitnya masih baik, masih kencang, dan sebagainya. Jadi, Itu suatu anugerah yang perlu disyukurinya. Jadi, sekali lagi, banyak faktor-faktor lingkungan juga yang berpengaruh terhadap penuhan itu sendiri. selanjutnya. Kemudian, kita juga melihat bahwa proses penuhan itu dimulai dari usia 40 tahun. Kalau kita lihat ini, satu kursus ini, ini kan masyarakat di Jepang yang relatif punya usia lebih panjang, sampai 100 tahun. Kalau kita lihat grafnya di sini, bahwa 40 tahun itu adalah batas ambang tertinggi. Setelah itu, dia akan bergeser. Bergeser terus sampai, makanya saya katakan tadi, kalau kita merayakan hari kelahiran itu, jangan nyanyi panjang umurnya. Karena panjang umurnya itu, semakin lama, semakin menunjukkan gangguan. Tapi, carilah lagu supaya usia itu lebih berapa. Dan itu tidak hanya pada manusia, ternyata. Pada hewan-hewan lain, juga mengalami satu proses yang hampir sama. Tapi, lebih pendek lagi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian, kalau kita lihat sekarang, jadi usia kronologis dikatakan nasihat itu adalah 60 tahun. Kemudian, apakah bisa diukur? Nah, kalau kita lihat secara kartun ini, ini ilustrati yang cukup baik. 60 tahun, kalau kita lihat dari atas, itu memang wajah kita itu kusam, kulitnya keriput, dan sebagainya. Tapi, kalau kita lihat dari bawah, ternyata rupanya lebih mudah. Jadi, batas 60 tahun ini, itu adalah suatu batasan usia yang kalau kita lihat, bisa berpengaruh terhadap kegiatan aktifitas dan fungsi tubuh kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang, apakah itu bisa kita amati? kita ukur perubahan-perubahan itu. Itu yang dikenal dengan biomarker. Biomarker itu artinya penanda. Suatu penanda saja bahwa proses penuaan itu sudah terjadi. Yang paling mudah kalau kita lihat, coba lihat kulit kita. Banyak flek-flek hitam, misalnya. Banyak flek-flek hitam yang tanpa kita sadari, itu dihasilkan oleh sel-sel meranosil. Apalagi kalau kulitnya lebih putih, misalnya. Itu kelihatan sekali. Flek-flek hitam itu tidak hanya di tangan, mungkin di wajah, dan di bagian-bagian tubuh yang lain. Oke, next. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa sebenarnya perubahan-perubahan daripada epigenetik itu bisa terjadi berpengaruh terhadap fungsi fisiologis tubuh melalui suatu perubahan-perubahan yang didapatkan dari lingkungan tadi. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa proses yang terjadi dengan DNA itu sendiri sebagai suatu produk untuk menghasilkan protein, dia bisa mengalami metilasi. Apa itu DNA metilasi? Adalah suatu penambahan gugus-gugus metil di dalam bahasa-bahasa purin dan primidinnya. Ini yang saya pikir perlu dipelajari. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kegiatan-kegiatan penelitian ini tentu menarik. Menarik untuk kita lakukan. Nah, sekarang dengan diadakannya kegiatan webinar ini, kita akan melihat apa misalnya yang menjadi persoalan. Walaupun banyak sekali kan tadi marker-marker yang kita bisa lihat. Tapi paling tidak kita bisa kaji katakanlah misalnya untuk untuk menelah misalnya protein-protein tertentu. Nah, nanti Pak B bisa menjelaskan untuk melihat ekspresi protein dengan satu teknik western bloating, itu bisa dilihat. apakah band-nya itu meningkat atau menurun. Nah, kemudian nanti diharapkan Ibu Yuniati bisa memberikan suatu terobosan. Kira-kira ada enggak suatu tumbuhan-tumbuhan tertentu yang potensi untuk memperlambat proses penuhan itu. Tentu nanti bisa dilihat sejauh mana misalnya terhadap signal-signal transduksi di dalam proses penuhan itu. jadi apa yang kita ingin dapatkan dari kegiatan webinar pagi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan semacam brainstorming ya, suatu pengetahuan dasar ya, untuk kegiatan-kegiatan lanjut di dalam penelitian yang terkait dengan aging dan anti-aging. ini menarik karena memang sekarang ini kalau kita lihat anak-anak itu juga lebih cepat tuanya sekarang. Coba perhatikan anak-anak. Cara dia berkomunikasi ada kembali. Cara dia berkomunikasi. Dulu kita berkomunikasi dengan orang tua kita itu wah enggak berani kita menatap wajahnya. Jadi anak-anak sekarang coba lihat kadang-kadang kurang sopan gitu ya. Nah, apakah ini termasuk penumpaan juga? Penuhan dini. Boleh jadi karena mungkin paparan daripada handphone, gelombang elektromagnetik, asupan bahan makanan yang mengandung jat-jat editif itu semua akan mempengaruhi perubahan genomic yang ada. Jadi ada genomic instability. Nah, ini kan menarik tentunya. Jadi ini yang harus kita sama-sama kita teliti tentunya. Perubahan-perubahan gen mana di dalam penuhan itu. Kemudian marker apa sebenarnya yang paling berpengaruh di dalam merubah suasana ini. Sekarang kebiasaan yang saya katakan salah lah ya. Dan saya pikir audien juga sependapat. Sekarang, kalau anak-anak nangis, itu bukan asli yang dikasih. Tapi handphone. Dikasih gambar-gambar kartun dan sebagainya. Itu diam. Tapi tahu nggak, sinar biru yang dipancarkan oleh Android itu akan merusak retina daripada bayi. Akan merusak sistem sarat. kalau nggak dikasih, nangis dia. Marah. Nah, ini akan merubahkan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan merubah dan tentu akan membuat menjadi cepat tua. Oke, next. Jadi, sekali lagi bahwa kita mencoba ya. Mencoba memperkenalkan model-model apa saja yang nanti yang bisa dikeliti oleh Bapak-Ibu. Nah, ini adalah suatu apa namanya penotif gambaran-gambaran yang bisa kita lihat adanya suatu perubahan di dalam sistem kardiak kemudian akoptosis semakin meningkat itu bisa kita lihat. Nah, tentu saja ini kan ada ada protein-protein yang berperan ada protein-protein yang berperan yang bisa kita kita teliti kita lihat sekarang. misalnya IGF insulin growth factor ada dua anak usianya sama tetapi postur tubuhnya berbeda kemudian kita sedikit kenapa anak ini makannya banyak tapi kok kurus ternyata di dalam growth factor itu ada percabangan ada insulin growth factor ada anti insulin growth factor ini kan menarik jadi itu bisa kita lihat bisa kita telah bisa kita telusuri ekspresi proteinnya bisa kita lihat ternyata memang insulin growth factor rendah dia lebih meningkatkan kepada anti insulin saya izin mengingatkan waktunya tinggal lima menit lagi baik terima kasih nah jadi hal-hal seperti inilah yang saya pikir perlu di kita telusuri perubahan-perubahan molekular yang ada ini kita sudah sampai dalam level molekular jadi anak kurus itu karena IGF-nya boleh jadi tidak aktif bukan tidak ada tidak aktif kenapa tidak aktif karena IGF itu kan perannya untuk proliferasi untuk tumbuh kembang kenapa menjadi menurun nah ini oke next saya agak cepat sedikit karena sudah diingatkan oke nah jadi beberapa teori-teori sudah kita ketakui ya kemudian ada impact yang bisa kita dapatkan dan berpengaruh nanti kepada kualitas fisik oke nah kemudian next ada beberapa teori sebenarnya yang terkait dengan penuaan oke next jadi yang paling menarik sebenarnya next adalah teori tentang oksidatif stres ini ada suatu hipotesis yang kalau kita lihat adanya peranan radikal bebas yang bisa menginduksi semua biomolekul yang ada pada protein pada lipid pada DNA yang mengakibatkan proses transmembran di dalam mitokondria itu juga mentergang nah di dalam usia-usia di atas 40 tahun kesimbangan antara antioksidan dan radikal bebas itu sangat-sangat terganggu sehingga mengalami yang dinamanya oksidatif stres yaitu suatu keadaan di mana radikal bebas itu lebih tinggi dibandingkan antioksidan tubuh kita itu mempunyai antioksidan ada dua ada yang sifatnya endogenus yang ada di dalam tubuh dan kita mendapatkan suplemen dari bahan makanan yang ada sekarang pada usia-usia lanjut pada usia-usia lansia di mana produksi endogenus antioksidannya itu rendah karena memang kemampuan tubuh yang tadi dikatakan terbatas maka disitulah diperlukan suplemen dia membutuhkan suplemen jadi suplemen itu jangan diberikan pada usia-usia muda itu sudah salah kaprah suplemen itu hanya diberikan di usia-usia 50 tahun ke atas mungkin untuk menambah recovery atau sebagainya jadi jangan di usia muda oke next kemudian beberapa teori-teori lain teori mitokondria saya katakan tadi sudah jadi ada ROS yang perlu harus dikendalikan karena kalau ROS nya meningkat nah dia akan menyebabkan terjadinya suatu gangguan proteinnya bisa teroksidasi lipidnya bisa mengalami peroksidasi DNA nya bisa mengalami metilasi dan sebagainya dan ini tidak menguntungkan tentunya nah kemudian satu hal lagi next kita diingatkan ya bahwa di dalam di dalam tubuh kita ini ada yang namanya molekul redox molekul redox itu adalah suatu senyawa-senyawa yang berkemampuan melakukan suatu proses reduksi dan oksidasi misalnya glutation 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 itu bisa mengalami oksidasi menjadi glutation yang teroksidasi yang dikenal dengan GSSG dan ini menjadi suatu indikasi juga jadi rasio perbandingan antara glutation yang tereduksi terhadap glutation yang teroksidasi ini menjadi suatu indeks seseorang itu sehat atau mungkin mengalami oksidatif stress jadi ini perlu dijaga nah oleh karena itu itu juga sekarang dengan teori-teori telomer yang memendek apakah pemendekan itu disebabkan oleh rasio daripada molekul redox tadi jadi lebih banyak glutationnya yang teroksidasi dibandingkan yang tereduksi apakah kemampuan sel-sel imun kita itu melemah misalnya terpapar oleh katakanlah virus corona sekarang ini disebabkan oleh kemampuan daripada molekul redox yang dalam tubuh kita itu melemah ini kan jadi menarik coba perhatikan tanpa kita mengganggu data yang ada tapi kalau kita perhatikan sekarang banyak saudara-saudara kita yang terkena dan sampai meninggal itu karena faktor komorbilitas ada suatu penyakit-penyakit bawaan bayangkan dalam kondisi normal saja sebelum pandemik dia mengalami kesusahan karena penyakitnya itu menyebabkan ketidaksimbangan ros dan antioksidan dan radikal bebas tadi ditambah lagi kondisi yang menyebabkan infeksi jadi double nah ini yang menyebabkan sehingga respon imun kita itu berbeda-beda jadi kalaupun misalnya diberikan boster untuk vaksin maka apa namanya itu tidak menjamin juga seseorang itu lebih sehat karena faktor-faktor redox juga cukup penting untuk dibicarakan disitu lanjut 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 nah jadi beberapa teori jadi kalau kita lihat disini sekarang ada banyak sekali marker-marker penanda-penanda signaling yang kalau kita lihat kalau kita lihat ada suatu katakanlah bahan makanan suplemen yang kita konsumsi berinteraksi dengan resep kalau sedemikian berupa kemudian untuk mencapai target dia akan harus berinteraksi dengan signaling-signaling protein yang lain di dalam sitoplasma ini ya pendek kata misalnya ada suatu komunitas ada anak baru masuk sekolah gitu ya itu kan menjadi suatu perhatian mencuri perhatian dari signaling-signaling atau kawan-kawannya nah ini akan membuat dia itu betah atau tidak membuat dia terekspresi ya atau tidak kalau dilihat di dalam sel neuronnya apakah dia mengalami depolarisasi misalnya atau hiperpolarisasi jadi aktif atau tidak aktif jadi ini yang perlu dikaji sebenarnya jadi kalaupun misalnya kita mengkonsumsi misalnya katakanlah melatonin melatonin ini kebetulan intens kita sekarang sedang penelitian melatonin jadi melatonin itu yang sekarang itu kan dihasilkan oleh pineal gland pada pukul 3 dini hari tapi bayangkan bapak ibu sekalian apakah melatonin yang dijual di tokopedia itu ada yang 3, 5, 10 mg itu semata-mata dihasilkan dari pineal gland produksi pineal gland itu dalam ukuran picogram bagaimana mungkin berapa ratus juta kelenjar pineal yang dikonsumsi yang dibuat untuk menghasilkan melatonin seukuran 3 mg tidak mungkin maka pendekatan yang dilakukan jangan-jangan ini yang akan kita teliti ada yang namanya pitomelatonin jadi melatonin nabati istilahnya yang fungsinya bisa men-trigger imun kita semakin meningkat antioksidan kita bisa meningkat terus kita bisa tertahan sehingga aspek penuaan kita itu bisa diperlangi nah ini yang menarik jadi dalam pusat penelitian telos ini sekarang kita sedang konsen di bidang melatonin dan sirkuin kenapa juga sirkuin karena sirkuin juga adalah suatu enzim yang nanti berperan di dalam proses diasitilasi dalam faktor transkripsi nah perannya untuk apa dia bisa memblok faktor inflamasi jadi satu protein itu akan men-trigger protein yang lain berpengaruh jadi tidak tidak satu menjadi suatu efek tidak nah disini peranan signaling-signaling ini yang harus kita pahami sama dengan sekarang obat ada orang menyatakan oh ada ekstrak benalukopi sebagai obat anti-kanser oh tunggu dulu dia patuhinya bagaimana oh iya karena yang dihambatnya adalah BCL2 BCL2 itu adalah satu protein yang dihasilkan oleh metokondria tapi tau gak dari BAX yang lain bagaimana coba BCL2 itu dengan BAX itu satu family tapi ada yang bersifat anti-apoptosis BCL2 sementara BAX-nya pro-apoptosis nah dari situ aja kita sudah bilang gimana ini ada satu saudara kandung tapi fungsinya berbeda ada yang satu menentu memicu terjadinya apa namanya program cell death ada yang satu menghambat BCL2 itu menghambat padahal satu family belum lagi kalau kita lihat reseptor di dalam cell cancer itu banyak jadi kalau kita hambat di satu reseptor tertentu obat itu berhasil tapi di reseptor lain dia bisa leluasa jadi itu yang yang perlu oke next jadi dengan melihat sekarang biomarker-biomarker ini kita dapat lebih jelas sekarang bahwa terus protein-protein signaling yang berperan di dalam proses penuhan itu sangat penting nah persyaratannya kita diingatkan bahwa biomarker itu harus mampu memprediksi memberikan suatu gambaran prediktor bagaimana total kehidupan itu kemudian dia menjadi dasar penuhan bukan penyakit kalau misalnya seseorang itu diabetes HbA1c-nya diteliti misalnya bukan itu tapi kita lihat kenapa bisa meningkat HbA1c-nya dan itu bisa diulang tidak hanya sekali jadi saja tapi harus bisa diulang beberapa kali dan tentu saja tidak hanya pada manusia tapi pada hewan coba misalnya itu yang kriteria yang diharapkan menjadi suatu biomarker oke next nah kemudian beberapa yang kita dapatkan dari literatur nah kalau dilihat di sini antara orang tua dan orang muda ada yang semakin meningkat kita lihat orang tua itu tingkat oksidatif dimensinya semakin tinggi berarti kalau kita teliti sekarang oh saya mau meneliti misalnya kadar 8 OSDG ini ada kitnya kita bisa ukur oh saya treatment misalnya dengan ekstrak daun kelor sekarang kita lihat apakah meningkat 8 OSDG-nya atau menurun kemudian yang lain-lain oke next nah kemudian dari sini setelah kita bisa bisa analisa dan memprediksi beberapa biomarker itu kita juga diingatkan ada beberapa mekanisme epigenetik ini nanti Pak Samsul mungkin bisa lebih luas menjelaskan ini adalah bagian kromosom kemudian ada bagian siklus yang sedemikian kemudian ada metil di sini nah ini proses DNA metilasi itu itu bisa menyebabkan terjadinya karsinogenesis jadi adanya bahan-bahan karsinogen yang mentriger DNA itu sehingga terjadi hipermetilasi misalnya ini menjadi satu petan juga apa yang bisa kita telah ah di sini mungkin bisa kita lihat ras apakah i-ras atau h-ras atau n-ras itu adalah protein-protein yang bertanggung jawab di dalam proses DNA metilasi kemudian next nah oke next terus nanti Pak Samsul aja nih giliran Pak Samsul oke jadi sekarang kalau kita lihat sekarang di sini bahwa marker yang terpapar itu misalkan MDA misalnya atau misalnya lipid peroksidasi itu kalau kita kita lihat di sini semakin lama semakin meningkat karena risiko dari peparan polusi atau infeksi tapi marker antioksidannya semakin menurun kemudian kita bisa lihat lagi cek lagi di sini ada beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan-perubahan itu sampai timbulnya penyakit itu nah di sini kalau bisa kita analisa beberapa protein-protein tadi selepas dia terpapar atau tidak proses karsinogenis misalnya saya contohkan itu kan ada tiga tahap ada inisiasi promosi dan progresi pada inisiasi ketika bahan-bahan karsinogen itu masuk ke dalam sel normal kita tidak merasakan apa-apa mungkin sekedar demam biasa tiga hari kemudian sembuh padahal di situ sudah mulai awal inisiasi dilanjutkan dengan promosi promosi itu bisa sampai 15 tahun jadi pada saat inisiasi terjadi kontak antara karsinogen dengan sel normal akan terbentuk benikna ada bentuk benikna ada satu masa yang tumbuh di dalam promosi itu berkisar sampai 15 tahun di situ terjadi perubahan yang drastis dari kondisi normal menjadi kondisi-kondisi yang tidak normal contohnya apa coba dilihat di sel epitelnya bentuknya sudah tidak teratur lagi dan itu memakan waktu yang cukup lama baru nanti pada fase progresi ada suatu perubahan dari benikna tadi membentuk peramaliknan atau maliknan nah disini sudah terjadi sel-sel itu mengalami invasi menyebar jadi kalau pada awalnya misalnya terjadi benjolan di payudara misalnya pada saat proses progresi itu sudah menyebar sampai ke sel-sel yang lain bahkan sel-sel yang normal yang sebelumnya kita anggap aman ternyata itulah yang membawa kematian jadi begitu berkembangnya tentu saja marker-marker ini cepat harusnya nah sayangnya memang kita selalu terlambat mungkin kita sudah fase stadium 2 itu sudah terlambat juga oleh karena itu sekarang pada awal sekali begitu ada suatu gejala yang kira-kira ini stabil ya kita harus care kita harus melakukan suatu tindakan tindakan preventif yang lebih luas oke next nah jadi sekali lagi kita bisa lakukan beberapa metode-metode yang spesifik salah satunya untuk protein-protein itu kita bisa melakukan secara western bloating kita melihat ekspresi proteinnya dengan melihat bandnya apakah lebih tebal atau lebih tipis kemudian bisa juga kita lihat perubahan morphology karena perubahan penuhan itu bisa kita kita detect dengan dua cara secara molekular atau secara fenotif secara molekular tadi bisa dilihat telomernya bagaimana kemudian aktivitas enzim beta-galactosidasinya bagaimana kemudian level oksidatif stressnya bagaimana enzim-enzim antioksidannya bagaimana meningkat atau menurun kalau fenotif mungkin ya dilihat bagaimana kulitnya pupil mata dan sebagainya oke next jadi tanpa suatu kesepakatan ini hanya pengamatan-pengamatan saja beberapa marker-marker ini sekarang juga sudah ada di pasaran jadi nanti kita misalnya mau melihat oh saya mau mengamati sejauh mana misalnya peranan ekstrak tumbuhan A bisa berpengaruh terhadap marker inflamasi misalnya ya interleukin 6 TNF TGF beta dan sebagainya itu bisa kita kita pelajari ya apakah meningkat atau menurun ya walaupun nah ini ini perlu juga dipahami kondisi in vitro yang kita lakukan di tabung-tabung reaksi atau petridis yaitu tidak serta-merta menggambarkan kondisi in vivo di dalam kalau sudah sampai disitu kita memang kadang-kadang berpikir ya sudah lah ilmu kita memang terbatas semua itu kekuasaan Allah jadi itu yang perlu diingat oh saya sudah melakukan misalnya uji anti-kanser dengan ekstrak ini parameter yang dilakukan apa oh iya karena case piece 3 nya meningkat sebagai eksekutor BAX nya meningkat P53 nya meningkat sebagai tumor suppressor apakah betul ekstrak yang digunakan itu bisa serta-merta digunakan secara intif bukankah di dalam tubuh masih ada faktor respon imun yang bisa menolak itu semua jadi satu penelitian itu tidak pernah selesai itu juga ya satu penelitian akan meminimbulkan persoalan-persoalan baru lagi nah itulah tugas kita jadi kita mengkaji mengkaji dan mengkaji baik next mohon maaf waktunya sudah habis ya baik jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian memang slide-nya agak panjang jadi pada prinsipnya dengan mempelajari bio-biomarker ini kita dapat mengenal mengenal perubahan-perubahan secara molekular apa-apa yang tentunya berpengaruh di dalam proses penuhan itu sendiri ya tentu saja kita harus menjaga ya kita harus melakukan suatu healthy aging secara primadi kita tidak stress ya kita mengasup makanan-makanan yang cukup bergizi istirahat yang cukup ya kita menjaga melatonin kita kemudian kita tentu berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada bertukar pikiran dan sebagainya dan sebagainya benar-benar ini semuanya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan saya serahkan ke moderator Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Bapak Harian Syah PhD atas yang telah memberikan kita gambaran terkait proses jadinya penuaan secara garis besar dan penanda apa saja yang menjadi biomarker pada penuaan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan lebih spesifik lagi terkait telomer dan yang akan disampaikan oleh yang penghormat Bapak Dr. Dr. Anders Samsul Mustafa MS sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV beliau beliau lahir di Sukaharjo pada 17 Oktober 1958 saat ini menjadi staff pengajar di Fakultas Kedoktaan Universitas Yarsi ini CV beliau bisa dilihat pada layar pendidikan format akhirnya di S3 UI jurusan Biologi Kedokteran dia sudah banyak melakukan penelitian terkait telomer salah satunya adalah dia sudah melakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak daun kemiri terhadap ekspresi telemarase reverse transcriptase pada tipus DM pemberian ekstrak kedelai dan pengaruh laju pemendekan telemar serta aktivitas telemar pada tipus diabetes dia juga banyak menulis buku dan jurnal-jurnal terkait penuaan langsung saja kita dengarkan pemataan mengenai telomer dan longiviti silahkan pada baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Amin terima kasih pertama saya disiapkan kepada Bapak Panitia semuanya kemudian Bapak khusus kepada Prof. Jurnalis sebagai Pak Rektor kemudian Ibu Yulia Suciyati Barik Dua kemudian Pak Ahmad dan semuanya para peserta jadi saya diminta untuk menyampaikan salah satu materi yaitu Telemet dan Long FPT barangkali penyampaian saya ini masih terlalu cetek jadi barangkali lagi ada masukan-masukan saya akan berterima kasih sekali saya bukan yang ahli disini hanya salah satu yang mungkin memberikan pandangan mengenai Telomir dan Lange FPF kalau begitu saya mulai saja saya mau screen apakah bisa terlihat ya jelas Pak oke saya bisa ya terima kasih jadi menyampaikan disini mudah-mudahan bisa dimengerti Telomir dan Lange FPT pada dekade terakhir ini banyak penelitian pada berbagai model hewan yang dilakukan untuk memahami hubungan antara dinamika Telomir dan umur panjang atau Lange FPT jadi Lange FPT ini Lange FPT ini banyak yang mengartikan ya memberikan pendangan masing-masing tetapi pada garis besarnya dasar dari kata-kata Lange FPT itu berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu longus dan epom yang berarti panjang usia ya kalau digabungkan ini berumur panjang tetapi ahli biologi mendefinisikan yaitu sebagai umur rata-rata yang diharapkan dalam kondisi ideal kondisi idealnya itu bagaimana tetapi di dunia ini tidak ada yang ideal 100% tapi mengikuti rata-rata di daerah atau di populasi tertentu kemudian Hanjok juga mengatakan bahwa Lange FPT merupakan rentang hidup rata-rata yang dihitung dari populasi suatu organisme jadi populasi suatu organisme kemudian pada periode waktu tertentu dari suatu sesuatu yang bisa diukur dari Lange FPT ini yang diukur adalah usia dari beberapa pendapat saya bisa menyampaikan ini pendapat saya bahwa konsep umur panjang itu tidak bisa disahkan dari konsep usia dan penuaan ada istilah yang disebut dengan senesen senesen itu bisa bisa dibedakan menjadi pada senesen senesen pada sel ya individu sel sendiri maaf maaf powerpointnya belum tergeser dan belum ya belum selatso gimana misalnya gak bisa selatso bisa berubah belum gak bisa berubah ya namun kadang-kadang powerpoint suka bermasalah di zoom jadi mungkin bisa seperti ini aja pak maksudnya digeser seperti itu tidak perlu slide show jadi hanya tinggal kita geser aja ke slide selanjutnya oke oke gak dulu digede digede gitu ya kelihatan ya baik gak pakai slide show saya ulang jadi para ahli biologi mendefinisikan long GEPT suatu ini kebetulan juga sebagaian umur rata-rata yang diharapkan dalam kondisi yang ideal, kondisi ideal ini untuk di dunia ini susah dicari kan tetapi pada suatu saat, pada tempat tertentu itu bisa diambil populasi dengan rata-rata umur yang ada pada populasi tersebut kemudian menurut Anjok ini juga long GEPT diartikan sebagai rata-rata rentang hidup yang dihitung dari populasi suatu organisme pada periode yang sama yang diukur bisa yaitu usia ini pendapat saya bahwa konsep umur panjang tidak dapat dipisahkan dari konsep usia dan penuaan penuaan atau senesen senesen sendiri mempunyai bisa dipakai atau bisa di pergunakan untuk sel maupun untuk organ penuaan sel atau senesen secara irreversibel berhenti membelah dan memasuki keadaan terhentinya pertumbuhan permanen tanpa mengalami kematian sedangkan pada sistem organ senesen sendiri disebut dengan aging ditandai dengan penurunan fungsional secara bertahap jadi pada aging itu sering disebut dengan aging yaitu pada fungsi dari organ ini senesen pada sel ya memberikan beberapa tanda diantaranya keluarnya mengkerutnya sel kemudian berkurangnya elastisitas dan sebagainya ini merupakan salah satu ciri khas dari sel yang sudah mengalami penuaan kemudian penuaan pada sel ini proliferasi dan diferensiasi itu tidak bisa berlanjut atau berhenti dan metabolisme juga dipertahankan tetapi tidak bisa semuanya berjalan dengan baik nah tanda-tanda penuaan sel yaitu antaranya berubah menjadi lebih besar kemudian nukleus juga lebih besar agresi kormatin dan sebagainya perubahan pada sel tersebut termasuk penurunan stabilitas sotesis kemudian penurunan kemampuan bermacam-macam kemampuan kemudian terjadi degenerasi struktur dan komponen sel akhirnya menuju suatu titik yaitu kematian dari disfungsi sel tersebut maka akan menyebabkan terjadinya fungsi disfungsi pada organ dan jaringan jaringan dan organ kemudian banyak teori tentang penuaan sel diantaranya terjadinya kerusakan kemudian kerusakan makromolekul biuki terjadinya peningkatan radikal bebas kemudian adanya pemendekaan telomir faktor yang mempengaruhi penuhan sel yang paling banyak adalah faktor genetik dan faktor lingkungan jadi penuhan sel ini tidak tidak hanya ditentukan oleh satu faktor akan tetapi banyak sekali yang menentukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Harley ternyata faktor-faktor penuaan sel itu ditunjang oleh faktor-faktor lingkungan faktor genetik dan sebagian besar adalah faktor lingkungan nah aging sendiri terjadi secara heterogen ya pada beberapa organ sistem organ yang menyebabkan kerusakan progresif ya progresif disini dari satu organ kemudian ke beberapa organ kemudian menjadikan organ yang lain itu tidak berfungsi atau malfungsi kemudian akan menyebabkan orang atau organisme tersebut mengalami penuaan ya kemudian timbul penyakit dan sebagainya aging perubahan fisiologi yang sering terjadi dengan bertambahnya usia pada semua organisme jadi diantaranya pada manusia ini beberapa terjadi yaitu adanya disfungsi pada kardiopormonar kardiopormonar kemudian terjadinya disfungsi sistem pernafasan kemudian sistem endokrin fungsi imunologi dan fungsi motorik nah ini akan menyebabkan gangguan yang sangat terasa sekali sehingga menyebabkan suatu akhir ujung yang tidak penderita tidak dapat melaksanakan fungsi dari organ-organ tersebut dari beberapa ahli menyampaikan bahwa penuaan itu didukung oleh beberapa teori teori penuaan diantaranya teori radikal bebas teori kerusakan DNA teori imunitas teori telomir dan beberapa teori yang lain yang mendukung kemudian dari teori teori tersebut kita coba saya coba menyampaikan penyebab utama penuaan manusia secara konstan menghasilkan radikal bebas dalam proses metabolisme jadi radikal bebas teori radikal bebas radikal bebas itu akan diperoleh baik dari luar maupun dari dalam sel dari dalam sel itu merupakan proses metabolisme yang menghasilkan radikal bebas kemudian dari luar itu bisa berupa sinar matahari ultraviolet dan sebagainya ini akan mempengaruhi pada sel maupun sistem organ nah ini akan menyebabkan beberapa kerusakan organ sel itu sendiri kemudian selnya rusak kemudian akan mengakletkan sistem organnya juga terganggu nah ini akan menimbulkan suatu kerusakan sistem yang pada ujungnya timbul suatu penuaan pada organisme tersebut diantaranya radikal bebas secara alami sebetulnya radikal bebas juga bisa di secara alami radikal bebas itu bisa ditanggulangi oleh tubuh sendiri nah akan tetapi pada keadaan yang sangat luar biasa maka radikal bebas tersebut akan menyebabkan atau mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuh atau sel-sel yang sangat diperlukan metabolismenya sehingga kalau metabolismenya kalau sel-selnya terganggu maka semuanya akan terganggu radikal bebas yang berlebihan menyebabkan kerusakan pada protein pada DNA dan lipid jadi radikal bebas sudah banyak teori yang menyebutkan bahwa kelebihan radikal bebas ini akan menyebabkan beberapa gangguan terutama pada protein DNA dan lipid yang paling jelas kerusakan itu akan diterima oleh DNA dimana DNA terdapat di dalam inti sel berupa kromosom kemudian kalau kromosom ini akan mendapatkan gangguan atau terpapar oleh radikal bebas baik dari luar maupun dari dalam nah ini akan mengakibatkan beberapa kerusakan kerusakan ini nanti akan menimbulkan beberapa efek jadi disini dari inflamasi kemudian dari metabolisme metokondria kemudian dari asap rokok kemudian dari radioaktif dan radioterapi dan sebagainya ini merupakan sumber radikal bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dalam DNA secara alami secara alami radikal bebas sebetulnya bisa dinitralkan dengan sistem yang sudah ada di dalam tubuh kita yang nantinya tidak menyebabkan suatu bahaya akan tetapi kalau secara alami ini tidak bisa atau radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu banyak maka akan menimbulkan ketidakseimbangan jadi sebetulnya di dalam penetralan ya itu sudah ada sistem di dalam tubuh kita sendiri yang membantu penetralan radikal bebas tersebut nah antioksidan nah untuk menitrakan jadi harus ada antioksidan antioksidan ini dibutuhkan oleh tubuh ya itu untuk menyeimbangkan atau menghapus atau mengurangi radikal bebas yang masuk nah antioksidan ini berfungsi supaya bahan-bahan radikal ya ini bisa diseimbangkan dimana kalau kebanyakan kita akan merusak tadi kemudian jenis-jenis antioksidan di dalam tubuh kita seperti ada katalase superoksida dismustase kemudian glutathione peroksidase nah dan lain-lain yang bisa dari juga bisa didatangkan dari luar juga beberapa vitamin bisa dikonsumsi sebagai sumber antioksidan nah keadaan apabila antioksidan ini lebih rendah kandungannya atau reaktif oksigen atau radikal bebas lebih berat ya lebih berat timbangannya sehingga menyebabkan beberapa kerusakan radikal bebas terlalu banyak akan menimbulkan suatu gangguan pada sel contohnya disini mitokondria menghasilkan radikal bebas kemudian enzim antioksidanya itu juga dari bisa dari dalam tubuh kemudian juga bisa dari luar dari dalam tubuh berupa katalase SOD kemudian GSH kemudian dari luar juga bisa berupa glutathion vitamin A C dan B kemudian antara lain juga dari luar juga adanya sinal ultraviolet kemudian dari sumber yang lain ini akan mengganggu homeostasis homeostasis ini dalam keadaan normal ini akan berjalan tidak ada masalah kemudian pada saat radikal bebas tadi mengganggu kemudian sistem koreksi tidak berjalan maka akan menimbulkan banyak masalah kalau berkurang maka juga akan kekurangan proliferase kemudian kalau terlalu banyak radikal bebas maka akan mempercepat aging ya mempercepat aging atau timbulnya penyakit teori kerusakan DNA kerusakan DNA dapat disebabkan karena adanya mutasi mutasi ini akan menyebabkan timbulnya penyakit yaitu kanker kemudian bisa menyebabkan kematian sel juga menimbulkan penuaan lebih cepat faktor penyebab utrama yaitu adanya faktor luar yaitu ultraviolet radiasi kemudian faktor dari dalam tubuh endogen adanya produk dari metabolisme dan reaksi kimia spontan jadi radikal bebas yang sampai pada yang mengenai DNA ini akan menimbulkan beberapa akibat yaitu antaranya fragmentasi DNA kemudian juga mengakibatkan kerusakan kromosom pada kromosom Y pada laki-laki kemudian juga mengakibatkan epigenetik kerusakan epigenetik kemudian juga menembulkan pemendekan telomir yang cepat kemudian juga mengakibatkan mitokondria terganggu DNA terutama DNA mitokondria ini akan terganggu sehingga akan mengekibatkan penuaan yang lebih cepat ya dibawah kondisi normal DNA yang rusak dapat mensintesis dan memperbaiki setelah degradasi untuk menjaga keseimbangan dalam kondisi normal usia bertambah pembelahan secara perlahan atau berhenti karena sintesis DNA diblokir kerusakan DNA terakumulasi translokasi kromosum untai tunggal kerusakan untai ganda dan sebagainya jadi ini akibat dari paparan dari radikal bebas diantaranya tadi jadi ada beberapa kerusakan radikal bebas disini adanya kemungkinan yaitu siklus sel diaktifasi kemudian kemudian ada juga terjadinya transkripsi yang diganggu kemudian ada kemungkinan reparasi DNA jadi diperbaiki ini terutama terjadi pada saat pembelahan sel siklus sel kemudian kalau memang tidak bisa diperbaiki maka akan menuju pada sistem yang disebut dengan apoptosis apoptosis itu merupakan matihan sel terprogram mohon maaf mohon mengingatkan waktu tinggal 10 menit lagi oke jadi ini salah satu perbaikan dari DNA DNA terjadi biasanya diperbaiki biasanya pada siklus sel siklus sel dimana ada checkpoint apakah sel tersebut menyebabkan apa diteruskan atau menunggu apoptosis atau kalau diteruskan akan terbentuk suatu penyakit kemudian nah juga DNA pada demitocondria ini juga akan mengalami kerusakan apabila terpapar oleh radikal bebas karena pada DNA mitocondria ini berbeda dengan DNA nukleus DNA anti pada DNA mitocondria ini tidak mempunyai histone sehingga apabila terpapar oleh radikal bebas maka basa timin guanin dan urasil ini akan cepat terganggu sehingga akan menghasilkan mitocondria DNA yang cepat kerusak dan akan menandakan suatu penyakit degeneratif penyakit degeneratif misalkan mitocondria kerusakan DNA inti juga akan menimbulkan beberapa efek menimbulkan akibat banyak sekali berakibat pada transkripsi kemudian translasi dan banyak sekali ujung-ujungnya juga akan mempercepat penuaan kemudian ada teori lagi kekebalan tubuh yang semuanya ini dipicu dengan menurunnya kekebalan tubuh yang akan mengakibatkan beberapa kerentanan dari sistem organ jadi ini juga merupakan salah satu teori kemudian mengenai telomer 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 sendiri terdapat di ujung promosong kemudian disusun oleh DNA kemudian mempunyai urutan pada manusia TTA GGG kemudian panjang kurang lebih 5 sampai 15 kilo basah berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integritas promosom secara sedikit jadi pada saat tahun 1881 itu Agus Fisman ini tidak usah di intinya intinya dari beberapa teori ini menyebutkan bahwa telomer itu sudah ditelipi sejak tahun 1881 kemudian pada akhirnya disampaikan oleh Carol Geder dan Elizabeth Blackburn ini menyampaikan bahwa ujung dari kromosom mempunyai enzim yang disebut dengan telomerase telomerase ini merupakan enzim yang berfungsi untuk merawat dari telomer tersebut terdiri dari dua komponen yaitu TR ter atau tet dan tet ini fungsinya masing-masing berbeda setelah terjadi setelah ditemukan telomer dan telomerase penelitian tambah semangat kemudian nah ini gambar dari telomer telomer ini ujung dari DNA DNA mempunyai dua double strand pada saat replikasi replikasi nah ini terdapat bagian ujung dari telomer tidak bisa menggandakan diri nah ini single strand ini akan masuk ke dalam ujungnya akan melipat di ujungnya ini akan membentuk telop kemudian yang menggantung ini akan masuk lagi ke dalam double strand ini akan membentuk telop nah kemudian lipatan-lipatan ini yang membentuk topi ini disebut juga selterin yang dibantu atau disusun oleh beberapa protein namanya protein yang berfungsi untuk melindungi DNA telomerase telomerasi ini berfungsi untuk merawat atau melindungi telomer sendiri jadi fungsinya ini TET dan TERT tadi TET-nya itu berfungsi sebagai NG kemudian TERT-nya atau TR-nya ini berfungsi sebagai template dimana pada saat tercetak ya terdapat bahasa-bahasa nukleitida ini akan masuk kemudian TR-nya template-nya ini akan berfungsi kemudian digunakan lagi dibantu oleh reverse transcript sase atau enzim TET-nya ini ya maka akan terbentuk telomer lagi pemendekan telomer DNA polimerasa tidak dapat mengkopi satu unteh dari double helix ya jadi pada saat replikasi tidak bisa dikopi kemudian akan memendek kira-kira 100 besper kemudian nah jadi kalau kalau ada telomerasa ini akan dibantu ya dibantu pemendekannya bukan pemanjangan tetapi pemendekan ini akan dicegah karena dibentuk apa dibantu oleh enzim telomerasa supaya pemotongan atau pemendekan tadi tidak terjadi tetapi bukan berarti telomirnya itu diperpanjang ya kemudian bagian-bagian telomer yang yang rentan terhadap terhadap radikal bebas itu pengulangan dari guanin yes lho itu hilang halo hilang iya pak hilang pak disini ada ada ini kerentanan telomer terhadap oksidan kemudian ini perbedaan antara telomer di DNA telomer DNA bukan telomer dan DNA telomer kalau terjadi kerusakan bisa diperbaikan pada DNA non telomer tetapi pada DNA telomer ini juga bisa diperbaiki kalau cukup dengan adanya telomerase terjadi pemenekan nah akibat dari pemenekan tersebut kemungkinan ujung dari kromosom ujung dari kromosom ini akan menyatu atau menempel pada ujung yang lain kromosom yang lain nah ini akan menimbulkan suatu instabilitas genom jadi genomnya tidak batu tidak utuh lagi atau bahkan membentuk suatu gumpalan karena penyatuan dari beberapa kromosom sehingga akan menyebabkan gangguan pada organisme tersebut ya ini gambarannya saja jadi tadinya panjang setiap pembelahan ini akan berkurang berkurang lama-lama habis nah kemudian banyak penelitian yang menyebabkan yang menyampaikan bahwa dengan adanya antioksidan ya ini gimana antioksidan itu dapat menghindarkan atau mengembalikan fungsi dari ter ter itu tadi enzim dari telomerase kalau radikal bebas atau rosnya itu banyak maka ter atau fungsi dari telomerase ini terganggu karena tadnya proteinnya tadnya ini akan keluar dari inti ya keluar dari inti kemudian kalau keluar dari inti maka fungsi dari telomerase tidak bisa akan tetapi dengan ditambahkannya antioksidan maka akan mengembalikan lagi tad tersebut masuk ke dalam membran inti kemudian akan berfungsi kembali jadi enzim disini bisa diperbaiki dengan menambahkan antioksidan ini penelitian dari santos kemudian banyak penelitian yang menghubungkan antara panjang telomer dengan antioksidan banyak sekali kemudian nah ini diantaranya antioksidan nanti akan disampaikan oleh Ibu Juniarti kemudian ini tempat saya lari-lari nah dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ternyata telomer laki-laki itu lebih pendek daripada telomer perempuan nah ini terjadi pada saat kelahiran pada saat kelahiran itu telomer laki-laki sebetulnya telomer laki dan perempuan itu sama akan tetapi telomer laki-laki ini tidak didukung atau tidak dibantu dengan adanya hormon yang terdapat pada perempuan perempuan mempunyai hormon estrogen ini sangat membantu menjaga terhadap pemendekan telomer sehingga akan lebih panjang akan tetapi pada tingkat tertentu di atas 60 tahun karena estrogennya itu berkurang maka nah disitu pemendekan telomer perempuan itu akan lebih cepat daripada telomer laki-laki dalam suatu populasi kemungkinan umur wanita itu lebih panjang dibandingkan dengan umur pria kemudian nah hubungan pemendekan telomer ini sudah sering dipakai sebagai marker dalam pemendekan dalam penuaan dipakai sebagai biomarker untuk pemendekan atau penuaan dalam beberapa tahun panjang telomer juga semakin banyak dipakai sebagai biomarker biomarker potensi dalam pengubatan jadi banyak juga yang menggunakan biomarker telomer panjang telomer ini untuk mencari obat yang dipakai untuk memperlambat dari penuaan beberapa penuaan menunjukkan bahwa telomer panjang mungkin juga dimodulasi atau diatur secara sikmikan oleh faktor lingkungan dan gaya hidup faktor lingkungan dan gaya hidup ini sangat menentukan sekali terhadap panjang telomer nah ini dibuktikan bahwa pemaparan faktor lingkungan diantaranya adanya lingkungan infeksi stres psikologi emosional nutrisi aktivitas fisik merokok dan sebagainya nah ini juga dibuktikan adanya penelitian menggunakan data pohot dari apa itu yang disampaikan oleh peneliti meneliti mengenai panjang telomer yang ada yang ada pada orang-orang Afrika dan orang-orang Eropa ternyata pada orang-orang Afrika itu mempunyai panjang telomer yang lebih panjang pada awalnya pada awalnya lebih panjang akan tetapi pada akhirnya lebih pendek lebih pendek kenapa ini jadi pengaruh-pengaruh lingkungan ini sangat menentukan sekali terhadap panjang atau pendeknya umur penuaan di sini disampaikan bahwa sebetulnya pada saatnya pada awalnya pada saat terjadi pembuahan itu telomer ini masih panjang ini diambil dari telomer induknya pertemuan bapak dan ibu hukum nah ini kenapa tidak membeda karena mereka merupakan germinal segerminal jadi telomirnya ini masih utuh kemudian akan semakin lama akan semakin memendek pada saatnya setelah lahir pemendekan telomir akan lebih cepat dibandingkan dengan pada saat di dalam kandungan kemudian pembelahan ini juga terjadi di luar tubuh ini akan dipengaruhi oleh gaya hidup lingkungan dan sebagainya ini mohon maaf Pak waktu sudah selesai baik ini sudah selesai terima kasih atas waktunya yang disampaikan kepada saya diberikan kepada saya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dokter Dokter Anus M. Samsur Mustafa MS yang telah memberikan materinya terkait tolemia dan lunititi saat ini saya akan mengingatkan untuk Bapak Samsur untuk memberikan pertanyaan untuk Dorpes mohon berkenan memberikan pertanyaan dan pertanyaan dan jawaban dapat dituliskan di kolom chat dengan menuliskan nama instansi dan jawaban berapa uji mbak pertanyaan di chat apa di diberikan langsung aja pak tidak apa berapa buah satu aja satu aja baik terima kasih saya mengecat ini siapa cepat siapa dapat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Mbak Fatati suaranya tidak terdengar karena masih di mute saya ingatkan kembali untuk sesi diskusi akan dilaksanakan pada saat sesi materi telah selesai bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A dengan mencantumkan nama instansi dan pertanyaannya bagi dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan door pass dan pertanyaan langsung juga dapat dilakukan pada saat sesi diskusi dengan melakukan raise hand silahkan Bapak sampul untuk pertanyaannya apakah sudah siap gampang saja sudah sudah belum ada Bapak untuk pertanyaan apakah bisa disampaikan langsung saja Pak oke saya sampaikan langsung jadi dari materi saya tadi ada istilah telomer yang berupa merupakan enzim pertanyaannya apakah fungsi dari enzim telomerase apakah fungsi dari enzim telomerase baik terima kasih Bapak untuk pertanyaannya langsung saja untuk Bapak dan Ibu bisa menjawab pada kolom chat dengan mencantumkan nama instansi dan jawabannya oke kita lanjut saja ke materi selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat dokter juniati MSI mengenai herbal dan anti aging beliau merupakan kepala pusat penelitian herbal lembaga penelitian universitas yasi saya akan membacakan sedikit CV beliau beliau lahir di pariyaman 25 juni 1975 pendidikan formal tahir beliau di STJUI ilmu biomedik beliau sudah sangat banyak melakukan penelitian terkait herbal dan dalam 5 tahun terakhir salah satu penelitian beliau adalah uji anti diabetes infusabrasitam dengan metode toleransi glukosa dan aktivitas inhibisi reaksi enzim alfa glukosidase beliau juga mempunyai pengalaman penulisan ilmiah mengenai analisis metablud spunder yang memiliki potensi sebagai antioksidan pengalaman seminar ilmiah beliau adalah evaluation of antibacterial antioksidan effect of mixed essential oil for oral healthcare ini kami tampilkan CV beliau langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya kami ingatkan kembali untuk waktu penyampaian materi adalah 30 menit waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Fatati atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebelumnya saya minta terima kasih pada pusat telos sebenarnya acara ini sudah lama sekali dijaga selopi Pak Samsul dulu meskipat pusatnya dilanjutkan oleh Pak Arjunca mudah-mudahan bisa memberi manfaat mungkin tadi materinya sudah sangat lengkap dari yang lebih ahli juga Pak Arjunca Pak Samsul dan Pak Samsul dan Pak Samsul mungkin saya menambahkan sedikit dari Herbal saya izin terima kasih terima kasih terima kasih ya sudah jelas bu cuman belum belum slide show belum slide show ya saya ulang lagi tadi sudah di slide show ini kelihatan slide show ya bu mantap jadi bahasan saya ini terkait dengan Herbal dan anti-aging saya dari bagian biokimia FKRC kemudian juga dari Magister Sains Pianudis dan Kepala Pusat Herbal Universitas Yarsi dimana kita bersama-sama di lab terpadu Universitas Yarsi melakukan penelitian salah satu yang pusat penelitian telomer ini cukup aktif ya bagi Pak Samsul dulu Prof. Endang Pak Samsul dan Pak Arjunca sekarang rumah saya adalah Herbal jadi mungkin sudah dibahas banyak tadi dari para pembicara bahwa proses penuaan itu adalah proses biologis yang universal yang mengarah pada perubahan progresif dan merusak pada organismenya sebenarnya sejak zaman kuno umat manusia selalu berusaha untuk mencegah dan menjaga diri supaya tetap mudah awet mudah jadi intinya penuaan itu selalu di apa diupakan untuk dicegah supaya tidak berlangsung secara cepat gitu ya dan hal ini mendorong studi anti-aging bukanlah penelitian baru lagi ya karena sudah menarik-menarik dari dulu sehingga saat ini banyak sekali anti-penuaan yang tidak hanya berfungsi untuk memperpanjang umur karena tetapi diharapkan itu meningkatkan rentang kesehatan jadi umur yang tersisa atau umur yang ada berkualitas mungkin Pak Ian juga bilang tadi umur yang barokah dan lebih meningkatkan kepada kualitas hidup jadi diharapkan konsep penuaan sehat jadi walaupun proses edging berlangsung bisa dapat dicegah dengan tetap berlangsung penuaan tapi tetap dalam keadaan sehat penuaan sehat dalam cegah penuaan yang patologis yang terkait dengan penyakit jadi terkait dengan edging ini WHO melaporkan bahwa persentase populasi di dunia berusaha 60 tahun ke atas itu terus meningkat yang tadinya 11% nanti akan jadi 22% lebih meningkat lagi di tahun yang mendatang jadi hal ini dilihat bahwa angka harapan hidup jadi angka harapan hidup manusia yang meningkat ini di dunia dan di Indonesia khususnya menyebabkan topik edging menjadi topik yang sangat marik apa yang harus dilakukan supaya penuaan tidak berlangsung cepat kemudian karena proses penuaan ini sangat alami proses yang alami dan tidak bisa dihindari oleh manusia karena anatomi dan fisiologis secara manual jadi secara intrinsik proses edging itu adalah proses yang fisiologis yang wajar terjadi dan sesuai dengan usia tetapi hal ini bisa menyebabkan perubahan mengalami kerusakan-kerusakan karena adanya penuaan akan menurunkan fungsi-fungsi dari metabolisme sel tubuh sehingga pembeluh darahnya juga mulai bermasalah ada organ-organ lain yang paling di jadi fokus banyak wanita itu ke kulit organ yang paling menjadi perhatian itu salah satunya jadi hal ini karena penuaan mengakibatkan perubahan fisik yang penting bahkan tanpa ada faktor risiko pun akan mengakibatkan penuaan nah meskipun tidak dapat dicegah proses penuaan ini dapat diperlambat jadi diharapkan bisa diperlambat laju penuaan ini dengan beberapa faktor kita lihat disini faktor-faktor yang terlibat dalam proses penuaan ini adalah berasal dari ada yang berasal dari dalam tubuh sendiri dimana secara biologis akan terjadi penurunan produksi kolagen kemudian produksi elastin menurun sehingga elastisitas kulit akan mengurun ketebalan kulit juga akan mengurun kemudian pergerakan otot juga akan tidak selentur yang waktu dulu mungkin disini akan terlihat sekali perbedaan dari berbagai isial kemudian faktor lain adalah faktor penuaan ekstrinsip jadi ini yang menjadi masalah adalah ketika penuaan itu terjadi lebih awal di penuaan yang penuaan dini jadi menua secara dini dimana menua dini ini adalah tidak sesuai dengan usianya dan ini banyak terjadi karena faktor luar salah satu faktor yang paling paling banyak menunjukkan penuaan dini adalah pertama adalah akibat adanya paparan sinar matahari kita ber aktivitas di luar yang banyak melibatkan sinar matahari sinar UV jadi sinar matahari adalah faktor terbesar yang dikontribusi terhadap gejala penuaan dini 90% dari kulit kemudian paparan sinar UV menyebabkan perubahan fisik pada kulit melalui jalur yang sangat kompleks dan akhirnya menghasilkan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas dan sekresi sekresi matriks matrik metal protein AC dan elastase hal ini reaksi reaktif oksigen spesies ini sebenarnya adalah produk samping dari respirasi arop yang terlibat dalam beberapa modifikasi dalam reaksi seluler yang terjadi dalam tubuh bisa juga terjadi karena paparan logam berat atau radiasi maupun dari zat oksidan mungkin juga tadi lupa yang sudah menunjung saat pandemi ini kita sangat intensitas kita ber hubungan dengan radiasi radiasi sangat besar sekali sehingga produksi ros akan sangat meningkat dalam tubuh kita sebenarnya secara normal reaktif oksigen spesies ini dapat dihilangkan dengan adanya antioksida endogen jadi sebenarnya tubuh kita juga sudah memproduksi antioksida endogen jadi sebenarnya sunatulahnya kita sudah ada itu tadi juga sudah dibahas sebelumnya superoksida kemudian kemudian ada dismutase katalase glutathione peroksidase dan glutathione reduktase tetapi karena jumlah reaktif oksigen atau radikal bebas yang terpapar ke dalam tubuh kita tubuh manusia itu lebih besar daripada antioksidan endogen yang ada maka terjadi ketidakseimbangan ketidakseimbangan antara oksidan yang dihasilkan dengan antioksidan kemudian hal ini menyebabkan kerusakan sel saat oksidan yang dihasilkan itu lebih banyak dibanding antioksidan yang ada dalam tubuh kita maka terjadi kerusakan sel yang juga akan dipengaruhi mempengaruhi penuhan pada kulit mungkin saya lebih banyak kulit karena lebih banyak riset ke arah sananya pada kondisi normal itu kulit memproduksi enzim seperti elastase kolagenase faktor reaktif oksigen spesies ini ataupun paparan sinar matahari yang berlebihan ini akan mempercepat proses aktifasi enzim elastase dan merupakan satu-satunya enzim yang mampu mendegradasi elastin jadi ini akan berpengaruh kepada elastisitas kulit kemudian elastin juga satu komponen utama dari serat elastis dari jaringan ikat dan tendon kemudian serat elastis pada kulit bersama-sama dengan serat kolagen membentuk jaringan bawah epidermis kolagen dan elastin ini akan membentuk ikatan silang di kulit dan menyebabkan penurunan elastisitas penipisan lapisan epidermis dan kerutan jadi kolagen ini juga menyebabkan 70% penyabab kulit kering maka dapat menimbulkan kerutan dan gelangnya elastisitas faktor lain yang ini aktifasi juga aktifasi dari enzim ini juga akan menyerang sama protein matrix jaringan ikat utama dalam tubuh kita ada lagi matrix MMP ini yang dihasilkan oleh Rosini juga MMP bertanggung jawab atas degradasi kolagen kulit selama proses penuaan jadi makin banyak MMP satu yang dihasilkan itu akan berpengaruh terhadap kerutan kemudian ada MMP2 juga MMP2 dan MMP9 dia akan mendegradasi protein matrix extracellular yang mempengaruhi ketebalan kulit dan pembentukan kerutan jadi mungkin kalau kita lihat di sini dari berbeda usia ini makin makin menua makin berkerut makin tipis yang dilihat dari yang paling kecil itu sangat bagus lentur elastis semakin banyak ini akan berbeda elastisitas kemudian ketebalan kulitnya juga akan berpengaruh faktor lain extrinsic yang ini adalah salah kosmotic misalnya pada saat kita harus keluar pada sinar matahari yang sangat terik itu sangat diperlukan kosmetik yang akan melindungi diri kita dari sinar matahari kemudian aging ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang salah misalnya sering begadang atau pola makan yang tidak bagus itu akan mempercepat proses aging pada manusia kemudian stress juga merupakan faktor yang akan mempercepat proses penuaannya karena stress akan menyebabkan produksi juga ros yang akan meningkat sehingga akan menggaguh metabolisme dalam tubuh kita sebenarnya penuaan dini seperti menurunnya elastisitas kulit dan hiperpragmentasi itu dibutuhkan sistem inhibitor untuk menghambat gejala-gejala tersebut yaitu berupa anti-aging salah satu yang paling anti-aging yang paling menjanjikan atau yang paling banyak dilaporkan itu adalah antioksidan jadi antioksidan ini dapat menginhibisi terjadinya reaksi oksidasi sel sehingga dapat mengurangi kerusakan sel oleh penuhan dini kemudian salah satu sumber dari antioksidan yang saat ini menjadi minat yang tinggi dari masyarakat adalah tanaman herbal jadi senyawa dengan gugus aktif antioksidan dari tanaman herbal diharapkan akan berperan aktif dalam inhibisi oksidasi sel jadi pendekatan holistik dalam penelitian anti-aging dari bahan alam memiliki sejarah panjang sebenarnya dari dulu mungkin dari yang kalau yang India Ayurveda kalau yang dari China tradisional Chinese medicine dan di Nusantara sekali banyak sekali jamu-jamu yang dimanfaatkan secara empiris untuk yang berperan sebagai antioksidan mungkin mungkin yang sehari-hari ada jamu gendong atau yang dari luar itu juga lulur dan macam-macam itu adalah dari bahan herbal yang sebagian besar sifat utama itu adalah sebagai antioksidan jadi mekanisme ekstrak itu tanaman herbal dalam melindungi kulit itu melambil kulit atau tubuh itu diantaranya adalah diantaranya adalah reduksi reaktifitas dari ROS dia bisa menghambat aktivitas dari ROS atau menghambat proses oksidasi atau dia ekstrak bahan alam juga bisa menyerap sinar UV kemudian menekan aktivitas enzim yang akan menyebabkan berkurangnya elastisitas atau meningkatkan produksi NMP1 2 ataupun 9 kemudian bisa juga mereduksi pembentukan kerutan pada kulit serta melindungi kulit dari penuaan ini adalah gugus aktif senyawa antioksidan yang pertama itu adalah senyawa dikenal ya gugus aktif yang terkenal itu adalah senyawa penolik ini adalah agen atau zat yang diharapkan dapat menghambat radikal bebas dalam tubuh ini sering senyawa-senyawa atau tanaman tertentu yang mengandung senyawa penolik sering dimanfaatkan untuk anti-inzim ini dari model ini terlihat bahwa senyawa penolik itu dapat menghambat radikal bebas dan struktur radikal bebas dari penolik itu stabil sehingga sehingga dapat memerangkap jadi stafaging memerangkap spesi radikal sehingga jadi lebih stabil jadi ini salah satunya adalah senyawa penolik jadi senyawa penolik itu adalah senyawa yang di senyawa yang dibutuskan sebagai karena adanya gugus penol pada struktur kimianya di biosintesis lewat dua jalur dua jalur sekimat dan jalur poliketida jalur sekimat itu adalah senyawa penolik vitamin vitamin fenil dan propanoid kalau jalur poliketida adalah santon dan penolik jadi kenapa orang kalau uji aktivitas antioksidan itu selalu dikaitkan dengan uji fitokimia kita sebelum menguji aktivitas suatu tanaman uji dulu biaktifitasnya apakah dia mengandung flavonoid tanin gitnan atau senyawa lainnya karena dari kita ketahui kandungan fitokimianya kemungkinan besar dia akan beraktifitas sebagai antioksidan kemudian senyawa berikutnya adalah kelompok senyawa flavonoid contohnya yang paling sering dipakai florsetin florsetin kemudian bisa terdapat dalam tomat atau dalam merah jadi sebenarnya dari zaman nenek moyang kita sudah memanfaatkan tanpa disadari tanpa direncanakan pun sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan senyawa-senyawa antioksidan ini bahkan setiap hari hampir setiap hari jarang sekali makanan kita yang tidak mengandung bawang atau mengandung tomat jadi sebenarnya itu sudah kita manfaatkan sebagai bangsa Indonesia kemudian ada kelompok senyawa flavonoid ini dia merupakan komponen utama dari ekstrak jadi ekstrak gambir ini banyak sekali sekarang digunakan untuk kosmetik karena ada kelompok senyawa flavonoid di sana tinggi yang kaya akan antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas yang akan berdampak kepada proses penuaan jadi ini bisa sering dimanfaatkan kemudian ini kelompok senyawa flavonoid ini contohnya jadi ini contohnya zat warna merah pada dari sendiri termasuk kelompok flavonoid atau siami ini tidak sering kita gunakan tetapi mungkin produk-produk yang kita bisa pakai juga ada yang mengandung senyawa ini kemudian ada lagi kelompok senyawa livinan jadi ini ini adalah respirator merupakan kelompok kimia yang terdapat dalam kulit anggur yang mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi mungkin selamanya kita makan anggur malah dibuang kulitnya padahal di sana dia ada antioksidan yang cukup tingginya kemudian ada lagi kelompok berikutnya adalah kelompok santon yang terdapat salah satunya dalam manggis atau mamus ini merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kulit manggis kemudian penelitian terkait senyawa herbal yang bersifat antioksidan yang nanti akan bersifat juga menangkal reka bebas yang dihasilkan oleh reaktif oksigen spesies itu biasanya yang paling pertama dilakukan itu adalah identifikasi screening screening pertama menggunakan reaksi DPTH jadi kalau di lab biasanya secara kasat mata kalau kita mulai dari zat pertama yang DPTH itu yang kita gunakan warnanya itu ungu pada saat kita tambahkan zat tertentu atau zat yang kita uji berupa ekstraka atau apa begitu warnanya berubah menjadi kuning itu sebenarnya kita tahu itu aktif artinya senyawa tersebut dapat menangkal radikal bebas yang ada di DPTH tapi kita tetap melanjutkan ke spektro untuk melihat berapa SCVT-nya pada konsentrasi berapa si ekstrak ini bisa menghambat laju radikal bebas yang dihasilkan oleh ini DPTH ini jadi kalau sebenarnya kalau kita pas uji DPTH pas melihat dari ungu tetap ungu jadi ada proyeksi DPTH kita tambahkan ekstra kita warnanya tetap ungu ya itu sudah ketahuan sebenarnya itu kemungkinan lemah atau tidak aktif sebagai antioksidan kemudian bisa juga kita mempelajarinya dengan TLC jadi TLC ini larutan dicelukkan dan ke dalam larutan LPTH yang telah disediakan apakah dia berubah menjadi kuning maka itu dikenal dengan pasti dia kemungkinan besar dia akan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan ini untuk screening awal kalau misalnya kita punya banyak banyak praksi yang tidak mungkin kita semua masukkan ke dalam spektrofotometri untuk mengingat efisiensi biaya dana pertama yang kita lakukan itu pakai TLC kromatografi lapis tipis kalau sudah di sini positif kalau positif kalau di TLC ini menimbulkan warna kuning itu aktif sebagai semua antioksidan jadi kalau misalnya di dalam deretan kromatografi lapis tipis ini ada banyak praksi kita lihat mana yang paling spot yang berwarna kuning kita perlakuan dengan penjelipan di TPH itu artinya menjadi guide bagi kita oh ini praksi yang ini ke 9 ke 10 atau berapa yang jadi tidak perlu diuji semua aktivitasnya kemudian proses yang kita lakukan itu untuk mendapatkan senyawa yang bersifat antioksidan untuk keperluan studi lanjut maka senyawa tersebut perlu diekstraksi mohon maaf ibu izin mengingatkan waktu 5 menit lagi oh iya masterasinya itu berupa proses perendaman dalam tabung gelap karena kita tahu antioksidan adalah senyawa yang mudah sekali terrusak pada adanya kepaparan sinar matahari kemudian kita berkontrol ini dapatlah ekstrakental dan inilah yang akan kita uji aktivitasnya kemudian kalau pengen tahu lagi siapa yang bertanggung jawab nah kadang di dunia kedokteran selalu ditanya siapa yang bertanggung jawab kalau kita misalnya penyelitian tentang ekstrak selalu ditanya senyawa apa sih yang bertanggung jawab bagaimana mekanismenya nah itu kalau untuk ekstrak sulit sekali kita menerangkan karena dalam satu tanaman itu terdiri atas ribuan senyawa-senyawa penyusunnya dan diantara senyawa-senyawa tersebut ada efek yang antagonis ada yang juga sempat sinergis kita tidak tahu apakah senyawa-senyawa yang bertanggung jawab maka diperlukan pemisahan dan pemurnian nah ini biasanya digunakan metode kromatografi standar mulai dari kolom radial dan kromatografi ples yang untuk mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap proses ini terhadap penangkapan radikal bebas ini tidak selamanya senyawa murni itu lebih baik dibanding ekstrak karena efek sinergi terkadang ekstrak mempunyai aktivitas yang lebih baik dibanding senyawa murninya nah ini proses pemisahannya setelah dapat satu senyawa murni nah inilah dia kita katakan senyawa ini bersepat dioksidan dan bisa dilanjutkan ke uji berikutnya nah peran herbal ini dia dalam anti-agingnya itu banyak sekali ya pertama contohnya adalah menangkap radikal bebas ini contoh-contoh senyawa yang berperan sebagai anti-aging seperti epigenin purgumin ini sangat terkenal ya dari kunyit respiratrol mikorais kemudian ada juga peran berikutnya adalah skin matrik protektan jadi ya melindungi ya melindungi kulit ini dari bisa bulan macam-macam senyawa fenolik ada juga UV protektan melindungi dari UV katekin tapi mungkin kita bahas sedikit dari gambir kenapa saat ini banyak sekali riset tentang gambir sebagai tabir surya karena dia memiliki lindungi tubuh kita dari UV silimarin kemudian penolik isoflapon dan flavonolik bisa juga dia sebagai pelembab moisturize kemudian korsetin dan derivatnya katekin juga polygenic nah ini adalah contoh beberapa tanaman yang banyak dimanfaatkan untuk aging ini khususnya untuk yang paling beningan yang saya tampilkan di sini untuk kulit daun digunakan sebagai krim dan pelembab anti kerut hal ini ditunjang oleh kandungan aloin A, B dia mengambat aktivitas kolagenase satu lagi mengindulkan degradasi selat kolagen kemudian ada amla mungkin jarang kita dengar ini dia kaya vitamin C dan terlambat proses penuaan kemudian yang berikut yang sering sudah dimanfaatkan secara empiris dari turun temurun ini adalah madu dia punya antioksidan karena senyawa penolidnya dan polakonoid yang ada di dalamnya membantu mencegah kerutan pada buli kemudian ini kunyit kunyit tidak hanya untuk lumbur atau untuk masker tapi juga untuk diminum terutamanya adalah purkunin dia menangkap super okside sehingga dia mempunyai aktivitas anti-aging pada salah satu riset yang dilaporkan di hewan coba tikus yang diobati dengan kurkunin bahwa kurkunin memperlambat proses penuaan dengan menekan perubahan terkait usia dalam indeks informasinya kemudian yang sering juga digunakan adalah ginseng kendungan utama itu adalah ginseng nosida yang bertanggung jawab untuk aktivitas anti-penuaan dia juga mempengaruhi sirkulasi darah dan melembabkan kulit akar manis atau telikorais juga mempunyai aktivitas anti-penuaan disebabkan adanya venil flavonoid yang berbeda sebagai penangkap superoxide dan mencegah keriput yang berikutnya adalah minyak cengkeh antipenuaan yang potensial untuk mencegah penuaan kulit melalui proses oksidatif dan memproduksi sintesis kolagen ini juga tomat dia akan mencegah peningkatan kadar NDA pada spesi AP1 kemudian D5 D5 ini juga formulasi krim yang mengandung D5 ini dia dapat meningkatkan ketebalan kolagen secara signifikan pada hand pada sudut mata ini wortel ini wortel juga senyawa glipoprotein wortel meneterlakan spesies oksidatif untuk menemberan kulit yang berperan sebagai antipenuaan pada kulit yang terkena sinar UV itu tidak hanya untuk dimakan untuk krim atau untuk perawatan sehari-hari juga wortel dapat dilakukan bawang putih juga mengurangi stres oksidatif dan mengurangi peradangan kemudian pegagahan ini juga banyak penelitian dilakukan oleh para dokter kulit karena pegagahan ini dapat melakukan perkembangan penuhan kulit dan menekan kerusakan kolagen ini teh juga teh hijau dapat meningkatkan kelangsungan hidup dimana dia memper pada ini dasis yang dilaporkan pada salah satu penelitian ini dari juga memperpanjang umur mekanisme model pada model penelitian dia mengurangi akumulasi usia pikmin sehingga target yang baik untuk penyanyalan antinyelanogenetik ini juga anggur anggur ini juga potensi antikarsinogenetiknya dia juga dapat menghambat kerusakan oksidatif akibat ros ada buah malaka ada kacang pedule dan kopi arabica dan sekian mungkin sekian pemamparan dari saya mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Juniati MSI atas materinya terkait hubungan antara verbal dan untuk saat ini saya akan menyampaikan pertanyaan dari Ibu Juniati untuk Dorpais pertanyaannya adalah sebutkan senyawa yang bersifat antioksidan yang berpeng sebagai anti-aging untuk jawaban silakan diketik pada kolom chat dengan mencantumkan nama instansi dan jawabannya saya ulangi kembali sebutkan senyawa yang bersifat antioksidan yang berperan sebagai anti-aging silakan mengisi jawabannya di kolom chat dengan mencantumkan nama instansi dan jawabannya dan kami ingatkan kembali bahwa sesi tanya-jawab akan dilaksanakan setelah selesai materi dipaparkan oleh tiga pembicara kita Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A dengan mencantumkan nama instansi dan pertanyaannya dan dapat bertanya langsung pada saat sesi diskusi berlangsung dengan melakukan right hand langsung saja kita lanjut ke materi ketiga kita yaitu mengenai Western Blood Analysis in Telomer Research yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kurdianto MSI beliau selaku Product Manager PT Science Group ini adalah CV beliau beliau merupakan Product Manager dari PT Science Group dan pendidikan terakhir beliau adalah Magister of Science dari Graduate School Bogor Agricultural University pada tahun 2015 beliau mempunyai banyak sekali skill training yang bisa kita lihat pada layar berikut ini untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilahkan untuk yang terhormat Bapak Kurdianto MSI untuk menyampaikan materinya waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bu Fatati Lusiana atas waktunya mudah-mudahan masih semangat Bapak-Ibu sekalian insya Allah slide saya tidak terlalu banyak mudah-mudahan bisa sesuai tepat waktu tadi sudah banyak sekali disampaikan mengenai aging kemudian telomer dan sudah sangat lengkap sekali disana mengenai basic-basicnya kemudian tadi mengenai beberapa bahan herbal yang bisa membantu untuk menekan aktivitas aging kita nah di presentasi terakhir ini saya akan membahas sedikit mengenanya teknik jadi sebenarnya untuk melakukan riset mengenai telomer ada banyak sekali metode analisis yang digunakan misalnya seperti menggunakan PCR kemudian beberapa metode yang lainnya bisa jadi menggunakan gene expression dan lain-lain nah salah satu yang teknik yang digunakan untuk melihat aktivitas dari telomer ini itu menggunakan teknik western blood mungkin bisa dibilang ketika kita ingin melihat ekspresi secara penotype proteinnya seperti apa maka kita pastinya akan menggunakan western blood untuk melihat apakah ekspresi tersebut benar-benar ada atau tidak kemudian seberapa banyak ekspresinya kemudian lokalisasi ekspresinya ada di sebelah mana maka kita bisa menggunakan teknik western blood ini jadi ini adalah agendanya yang pertama adalah sedikit introduksi mengenai teknik western blood kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan proses western blood tahapnya seperti apa kemudian kita juga ingin memperkenalkan salah satu teknologi terbaru untuk western blood dimana teknologi ini namanya adalah teknologi stand free teknologi stand free ini akan bisa mempermudah kita untuk melakukan research western blood dan juga mempercepat dibandingkan dengan metode konvensional yang terakhir adalah beberapa mungkin beberapa aplikasi western blood dalam terome research jadi western blood sendiri merupakan suatu teknik ataupun metode yang ditemukan oleh Harry Taubin dan teman-temannya mungkin kalau yang sudah pernah melakukan western blood sering mendengar istilah taubin buffer untuk proses transfer ke membran nah itu berasal dari penemu dari seorang Harry Taubin penemu dari teknik western blood pada tahun 1979 jadi sudah cukup lama teknik ini ditemukan kemudian pada riset pertamanya itu mereka menggunakan primary antibody dari mouse merupakan anti chicken liver ribosome kemudian secondary antibody-nya mereka menggunakan ship anti mouse iodine 125 dimana jaman dulu belum ada kamera digital seperti sekarang imaging digital seperti sekarang mereka dulu menggunakan film dimana filmnya ini di ekspos serama 6 hari bayangkan saja kalau kita melakukan riset masih menggunakan film seperti yang dahulu mereka lakukan ini cukup lama sekali ya untuk kita bisa mendapatkan hasil dari western blood tapi alhamdulillah sekarang teknologi sudah banyak berkembang sehingga untuk bisa mendapatkan hasil western blood itu bisa sangat cepat sekali nanti mungkin akan saya share juga nah western blood ini merupakan teknologi yang biasa digunakan untuk melakukan identifikasi kuantifikasi dan determinasi untuk melihat seberapa besar ukuran protein yang kita targetkan secara spesifik jadi kalau misalnya kita melakukan SDS page proteinnya itu masih umum berupa profile tapi kalau kita sudah menggunakan teknologi western blood maka kita sudah bisa melihat protein secara spesifik misalnya tadi kita ingin melihat aktivitas human telomerase apa ya tadi enzim telomerase ya menggunakan western blood maka kita nanti akan menggunakan antibody anti human telomerase ya seperti itu jadi kita bisa melihat ekspresi secara spesifik ketika kita menambahkan antibody primary dan secondary nah format western blood ini seperti apa jadi nanti kalau kita melakukan western blood maka kita harus memindahkan ya protein yang berasal dari gel elektroporesis tadi dari gel ke membran ini formatnya ini ada gelnya kemudian ini ada membran nanti akan ada sponge yang digunakan kemudian filter paper lalu di bagian kanan di bagian atas bawah ataupun kanan kirinya menggunakan anoda dan kathoda sehingga protein nanti akan bisa bergerak ya dari kutub positif ke kutub negatif seperti itu nah ini adalah hasil western blood pertama kali ya yang mereka publikasikan ini ada di jurnalnya tahun 1979 ini adalah hasil protein yang ada di membran yang mereka deteksi menggunakan antibody mouse anti chicken liver ribosome seperti itu nah sebenarnya mungkin bapak ibu juga sudah atau teman-teman juga sering mendengar beberapa istilah yang mirip-mirip seperti shorten blood norton blood dan sekarang adalah western blood nah ini adalah perbedaannya jadi kalau shorten blood itu yang dideteksi adalah DNA kemudian untuk norton itu yang dideteksi adalah mRNA ini untuk melihat ekspresi ya secara molecular kemudian kalau western blood ini adalah yang dideteksi adalah protein jadi berbeda kalau shorten itu DNA norton mRNA kemudian western menggunakan mendeteksi protein kemudian jenisnya juga beda kalau kita ingin mendeteksi DNA maka jenis yang digunakan adalah agarose untuk leperporesis kemudian untuk mRNA menggunakan formaldehyde formaldehyde agarose kemudian kalau western blood nanti di sd-sv-nya kita akan menggunakan polyacrylamide gel seperti itu kemudian untuk shorten blood ada proses pretreatment di mana akan ada tahapan depurinasi kemudian ada denaturasi dan netralisasi sedangkan untuk norton dan western itu tidak ada tahapan awal hanya kita preparasi saja sampelnya kemudian untuk bloating method yang digunakan kalau shorten dan norton itu menggunakan capillary transfer jadi transfernya secara kapiler kalau western blood tadi sudah disampaikan bahwa pemindahan atau bloatingnya menggunakan teknik electric transfer seperti itu kemudian untuk deteksinya kalau shorten dan norton itu zaman dulu masih menggunakan auto radiografi masih menggunakan radioaktif namun sekarang juga sudah beralih ke camuliminescence ataupun colorimetric kalau di western blood tadi mungkin juga kita bisa mendeteksi itu dengan menggunakan colorimetric atau camuliminescence bahkan sekarang sudah ada western blood yang menggunakan fluorescence sehingga kita bisa melakukan multiplexing dan juga bisa mendapatkan signal yang lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan kedua metode ini jadi ini adalah perbedaan antara western blood northern blood dan shorten blood nah ini sudah disampaikan bahwa western blood tadi sebenarnya mengambil istilah dari teknologi sebelumnya yang digunakan northern blood dan shorten blood dimana untuk western blood memang fokusnya adalah mendeteksi protein nah western blood juga biasa disebut dengan bloating protein bloating ataupun imunobloating dimana ini merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk melihat keberadaan dari suatu protein kemudian relatif abundance seberapa banyak protein yang ada yang spesifik tadi kemudian juga kita bisa membandingkan ekspresinya apakah ketika kita memberikan misalnya perlakuan tertentu ekspresinya menurun ataupun meningkat kemudian seberapa banyak peningkatan ekspresinya maka kita juga bisa menggunakan teknik ini lalu kita juga bisa melakukan post-transensional modification apakah apakah tadi mRNA-nya kalau kita mendeteksi mRNA dari mRNA itu apakah nanti akan terekspresikan menjadi protein atau tidak itu kita bisa melakukan riset menggunakan post-transensional modification kemudian juga kita bisa melakukan riset immunoprecipitation untuk melihat spesifitas dari interaksi suatu protein jadi cukup banyak fungsi dari western blood ini lalu kalau kita ingin melakukan analisis western blood bagaimana caranya jadi tahapannya adalah seperti ini pertama kita lakukan sampel preparasi dimana kita akan melakukan karena yang akan kita deteksi adalah protein maka kita melakukan isolasi protein dan memisahkannya dari lipid DNA ataupun RNA kemudian pengotor-pengotor yang lain lalu setelah kita dapatkan proteinnya biasanya diuji dulu konsentrasinya berapa yang menggunakan bedford assay kemudian setelah itu dilakukan elektroporesis elektroporesis ini adalah menggunakan teknik SDS page dimana kita bisa memisahkan protein itu berdasarkan size-nya berdasarkan ukurannya berapa kilo dalton kemudian setelah dilakukan elektroporesis lalu protein yang berada di dalam gel poliakrilamid itu harus dipindahkan ke membran dengan menggunakan dengan proses transfer ini lalu kemudian setelah ditransfer ke membran kemudian kita lakukan immunodetection dimana pada tahapan ini kita memberikan antibody primary ataupun secondary yang disini kita akan bisa melihat secara spesifik protein targetnya jadi kalau hasil dari SDS page itu kita masih melihat profile protein secara umum kemudian setelah kita berikan antibody itu kita bisa melihat protein targetnya dimana nanti biasanya hanya satu ataupun dua target saja setelah kita lakukan immunodetection kita lakukan image analysis untuk melihat apakah ada atau tidak presence or absence dari suatu protein kemudian seberapa besar ekspresinya apakah upregulated ataupun downregulated maka kita bisa lakukan dengan melakukan image analysis kita akan bahas satu persatu tahapannya jadi tahapan sample preparasi ini adalah berfungsi untuk merusak sel membran dari sel untuk bisa mengeluarkan protein dari dalam sel kalau misalnya proteinnya memang ada dalam sel ataupun juga kita bisa kalau ada juga beberapa protein yang memang dia tidak ada di dalam sel maka tidak tidak perlu proses sampel preparasi misalnya kalau kita ingin melihat di serum maka kita tinggal perlu pisahkan saja antara darah dengan serumnya jadi tujuan utama dari sampel preparasi adalah mengeluarkan protein dari dalam sel nah bagaimana caranya mengeluarkan protein ada beberapa ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengeluarkan ataupun mengekstraksi protein dari dalam sel yang pertama bisa menggunakan deterjen ini adalah cara konvensional dan sekarang masih banyak yang menggunakan metode ini di akademisi di beberapa riset mereka menggunakan deterjen untuk mendistrupsi dinding sel ataupun sel membran dari sampel mereka sehingga selnya akan terpecah terbelah kemudian nanti akan keluar bisa kita keluarkan proteinnya beberapa yang banyak digunakan seperti SDS sodium biodesil sulfat CEP dan triton X100 kemudian kalau kita ingin mengisolasi protein dari bakteri maka biasanya menggunakan metode enzymatik dengan menambahkan lisozyme kalau misalnya dari tanaman kita menggunakan selulase kemudian selain menggunakan dua metode ini juga bisa menggunakan secara physical physical base caranya dengan biasanya kita lakukan grinding secara manual menggunakan mortar kemudian juga kita bisa menggunakan metode sonikasi kemudian friends mesh ataupun homogenisasi dengan menggunakan homogenizer atau juga kita sudah sekarang sudah banyak kit yang menjual isolasi protein secara lengkap di dalamnya jadi tidak tidak perlu lagi bahan-bahan yang lain jadi ready to use kit contohnya adalah ini ready prep total protein kit ini bisa digunakan untuk mengisolasi protein dari berbagai macam jenis sampel baik itu tanaman hewan bakteri ataupun fungi jadi ini adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mengisolasi sampel protein setelah kita dapatkan sampel proteinnya maka kita lanjutkan ke proses electroporesis electroporesis ini nanti berguna untuk memisahkan protein berdasarkan ukurannya untuk proses downstream analisis nah proses electroporesis ini mungkin sekarang banyak diisilahkan dengan SDSP sodium dodesil sulfat polyacrylamide gel electroporesis karena disini kita menggunakan polyacrylamide gel tahapannya nanti kita sudah sampel preparasi kemudian kita menyiapkan gel preparasi nah ini tergantung ya kita mau mendeteksi protein ukuran berapa maka kita harus sesuaikan presentasi gelnya ya nah untuk gel ini juga kita bisa menggunakan beberapa tipe atau opsi ya kita bisa merasihkan diri gelnya kemudian juga sudah ada opsi yang lebih simpel ini contohnya adalah paskes acrylamide gel kita hanya menambahkan dua reagent saja ya nanti proses castingnya juga lebih cepat ya atau kalau misalnya butuh lebih cepat lagi sudah ada juga sekarang tersedia gel yang sudah ready to use ataupun pre-cast ya sudah di-cast tinggal kita masukkan ke dalam alat untuk electroporesis ataupun buffer tanknya lalu setelah itu kita lakukan loading ya sampelnya kita loading disini di dalam well-wellnya lalu kita masukkan ke dalam buffer tank ya ini protein tetra lalu kita berikan voltase ya untuk bisa menggerakkan proteinnya lalu nanti kita akan bisa mendeteksi profil dari protein yang kita separasi tadi kita akan bisa melihat bagaimana sih profil protein dari sampel yang kita ujikan tersebut ya setelah itu ketika kita ingin menguji secara spesifik maka kita perlu menambahkan dengan antibody ya nah sebelum kita makan antibody maka protein yang ada di dalam gel harus kita pindahkan ke dalam membran ya dimana ini dinamakan dengan proses transfer jadi kita mentransfer protein dari gel ke dalam membran dan diimobilisasi di dalam membran tersebut agar bisa nanti terdeteksi ya ini adalah biasanya menggunakan teknik sandwich ya ini sandwichnya seperti ini sama dengan tobin tadi jadi di bagian atas itu ada katoda kemudian di bagian bawahnya ada istilahnya adalah ionizer polystack biasanya menggunakan filter paper kemudian setelah itu ditambahkan gel bagian bawahnya kita tambahkan blotting membran lalu ditambahkan lagi filter paper lalu kita letakkan di dalam di atas anoda nanti akan jadi namanya sandwich western blot nah untuk jenis membran yang digunakan ada beberapa pilihan ya ada nitrocellulose ini adalah mungkin yang bisa dibilang ini adalah yang low cost harganya cukup murah dan bisa digunakan untuk berbagai jenis sampel namun kalau misalnya nanti ingin mendeteksi sampel yang ukurannya kecil konsentrasinya sedikit maka kita perlu menggantinya dengan ppdf membran dimana ppdf ini memiliki binding capacity protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan nitrocellulose kemudian kalau nanti aplikasinya ingin melakukan western blot menggunakan fluorescence maka kita memilih low fluorescence ppdf membran jadi ini adalah beberapa pilihan membran yang bisa digunakan untuk proses floating kemudian bagaimana kita menentukan pore size-nya kita memilih yang ukuran berapa ini tergantung dari target protein kita biasanya kalau yang 0,2 mikrometer ini bisa digunakan untuk berbagai jenis protein biasanya ukuran-ukurannya yang standar tidak terlalu besar namun kalau protein kita itu cukup besar di atas 20 kilo dalton maka kita bisa menggunakan yang ukuran 0,45 mikrometer jadi ini nanti akan menyesuaikan protein target mana ukuran ukuran protein target kita berapa maka kita bisa memilih apakah menggunakan yang 0,2 mikrometer ataupun 0,45 mikrometer setelah kita pindahkan ke dalam ke dalam membran kita imobilisasi di dalam membran baik itu terus-terus ataupun ppdf maka selanjutnya ini adalah proses imunobloating untuk proses mentransfer dari gel ke membran ini ada beberapa teknik ada beberapa metode yang bisa digunakan ini mungkin bisa menggunakan wet transfer ataupun wet tank kemudian bisa menggunakan semi dry kemudian juga yang terbaru sekarang kita bisa menggunakan rapid semi dry beberapa perbedaannya adalah kalau yang wet tank kita memasukkan membran tadi gel ke dalam well ke dalam buffer tank seperti ini jadi semua ada buffernya disini dan biasanya ini memerlukan waktu yang cukup lama bisa sampai over night untuk kita bisa memisahkan memindahkan gel protein dari gel ke membran tapi memang bisa dibilang ini adalah low cost kemudian kalau ingin lebih cepat dan buffernya tidak butuh banyak maka kita bisa memilih semi dry ini lebih cepat dibandingkan dengan metode wet tank dimana kita bisa men-transfer 15-60 menit kalau kita tidak men-setting dengan baik ini bisa memungkinkan juga lower efisiensi kemudian yang terbaru adalah rapid semi dry ini ini inovasi yang terbaru dari semi dry di mana dengan menggunakan rapid semi dry ini menggunakan transport turbo ini kita bisa men-transfer protein sangat cepat paling cepat 3 menit 3-10 menit ini fastest transfer kemudian juga dilengkapi dengan pre-pack consumable jadi kita tidak perlu lagi membuat sandwich yang menggabungkan membran gel filter paper dan spon dan lain-lain ini sudah ready to use tinggal kita buka kita letakkan gel kita di atas transfer pack jadi lebih simple nah kemudian setelah kita pindahkan ke dalahan maka biasanya ada proses blocking dulu karena takutnya adalah di bagian sini karena kita mendeteksi protein target biasanya di tempat-tempat yang tidak terisi oleh protein target itu bisa menyebabkan non-specific binding dari antibody makanya perlu dilakukan proses blocking biasanya di blocking dulu menggunakan yang biasanya menggunakan skimil atau menggunakan kasein ada yang menggunakan bsa kemudian yang terbaru dari kami juga ada namanya every blood blocking buffer ini adalah buffer yang bisa melakukan proses blocking yang sangat cepat 5 menit sudah selesai biasanya blocking itu hanya butuh waktu satu jam nah disini kita akan memberikan antibody primary dan secondary untuk bisa mendeteksi protein target gambarannya seperti ini jadi di bagian bawah ini ada membran kemudian ini adalah protein target kita lalu kita berikan primary antibody kalau kita ingin mendeteksi misalnya human telomerase berarti kita harus memberikan harus menambahkan antibody anti-human telomerase disini kemudian selanjutnya adalah menambahkan secondary antibody yang sudah terkonjugasi dengan enzim biasanya kalau misalnya kolorimetric menggunakan HRP ataupun AP setelah kita tambahkan antibody detection yang didalamnya terdapat reagen yang bisa menghasilkan waktu tentu untuk bisa dideteksi oleh alat juga kita bisa menggunakan teknik chemiluminescence dimana signalnya mungkin lebih sensitif dibandingkan dengan kolorimetric kalau kolorimetric kita bisa lihat secara kasat mata yang menggunakan mata saja tapi kalau chemiluminescence kita memerlukan alat kita memerlukan chemidoc kemudian juga sekarang sudah berkembang western blood dengan menggunakan fluorescence detection dimana biasanya ini tidak menggunakan enzim lagi tapi fluorescence-nya sudah dikonjugasikan dengan secondary antibody nah dengan menggunakan fluorescence ini kita bisa mendeteksi lebih dari satu target dalam satu sampel sekaligus setelah kita immunodetection maka dilakukan dengan proses image acquisition dan image analysis nah proses terakhir protein ini adalah tujuannya kita ingin meng-capture hasil question dot yang ada gitu ya kemudian kita bisa melihat menganalisis kuantitas dari protein kemudian purity-nya dan size dari protein tersebut nah bagaimana kita memilih imaging system yang cocok untuk question dot kita ini tergantung ya kalau kita menggunakan teknik colorimetric maka kita bisa menggunakan gel doc yang paling simple misalnya ini ada gel doc go ini bisa digunakan untuk gel dan blot dan blotnya ini colorimetric namun kalau kita ingin menggunakan chemiluminescence untuk analisisnya kita harus memilih yang sudah chemidoc jadi ada di depannya biasanya kalau yang sudah chemiluminescence ada chemidoc tulisannya berarti alat tersebut bisa digunakan untuk chemiluminescence detection kemudian kalau kita nanti ingin upgrade ke yang fluorescence ataupun near infrared RGB maka kita perlu memilih chemidoc yang sudah MP ataupun fluorescence jadi ini tergantung ya kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sudah memiliki chemidoc maka berarti bisa mendeteksi protein menggunakan teknik chemiluminescence namun kalau masih gel doc misalnya gel doc berarti kita hanya bisa mendeteksi menggunakan teknik colorimetric saja yang harus dipastikan adalah protein target kita ataupun nanti housekeeping tersaturasi tidak boleh overloading ataupun oversaturasi karena kalau oversaturasi maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal untuk proses analisis ekspresinya sehingga disarankan kita meloding sampel pada posisi linear range dimana ini adalah proteinnya jumlahnya yang proporsional tidak overloading dan juga tidak terlalu sedikit sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti itu kemudian selanjutnya izin mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi terima kasih selanjutnya adalah introduksi mengenai staining western blood jadi ini adalah teknik yang bisa digunakan untuk bisa mempercepat proses western blood karena disini reagen pewarnanya sudah ada di dalam gelnya sehingga tidak perlu lagi kita melakukan proses staining menggunakan komasi kalau komasi butuh waktu semalaman kalau menggunakan trihalocompone dan staining teknologi kita hanya butuh aktifasi up 1 menit dan kita sudah bisa mendapatkan hasil analisisnya dan menggunakan teknologi stand free ini juga memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan komasi staining dan kelebihan satu lagi adalah kalau menggunakan stand free kita tidak perlu running 2 gel kita cukup running 1 gel sehingga lebih cost efektif lalu apa kelebihan dari stand free teknologi nah stand free teknologi ini adalah pertama bisa lebih cepat dibandingkan konvensional karena proses elektroforesisnya saja kita bisa percepat sampai dengan 15 menit tidak perlu pewarnaan karena sudah ada stand free di sana kita tinggal perlu kita foto saja di atas imaging dan hanya butuh 1 menit kemudian setelah ditransfer ke dalam membran juga kita bisa langsung foto tanpa melakukan proses training lagi sehingga kita bisa melakukan checking point jadi kita bisa melakukan QC dari setiap step proses western bloatnya kemudian setelah itu kita tambahkan antibody kemudian deteksi menggunakan western bloat menggunakan antibody primary dan sekundari juga bisa langsung kita foto tanpa proses yang lama sehingga ini bisa sangat mereduksi proses western bloating dan kita bisa mempercepat analisis western bloat yang mungkin secara konvensional lebih lama seharian bisa selesai kalau menggunakan konvensional biasanya 2-3 hari sehingga ini bisa menjadi alternatif para peneliti untuk bisa mempercepat dan mendapatkan hasil yang optimal untuk western bloatnya nah salah satu kelebihan dari teknologi stand free ini adalah kita bisa melakukan total protein normalisasi terkadang kalau kita menggunakan housekeeping protein ini hasilnya tidak linier ketika kita menambahkan misalnya 50 40 30 sampai dengan 10 ini misalnya GFDH ini ekspresinya sama sehingga kita bisa lihat disini dari kurvanya lebih bagus menggunakan total protein normalisasi dibandingkan dengan menggunakan housekeeping karena ternyata ekspresinya itu tidak sebanding dengan total protein yang kita loading sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk proses analisis western dot untuk melihat ekspresi dari suatu protein nah kemudian selanjutnya adalah beberapa aplikasi dari western dot untuk apa namanya riset dalam telomer ini contohnya adalah ingin melihat ekspresi dari human telomerase untuk melihat apakah dia terekspresi di dalam sel ataupun juga di sitoplasma ternyata setelah dilakukan analisis human telomerase itu juga terdeteksi pada sel tumor baik itu di nuklirnya ataupun di inti sel ataupun juga di sitoplasma dari sel cancer ini jadi kita bisa mengetahui dari sini bahwa human telomerase gen human telomerase ataupun protein human telomerase itu ternyata terekspresi di inti sel dan di sitoplasma kemudian juga ini adalah riset yang melakukan proses menggunakan teknik RNA interference untuk downregulasi telomerase reverse transcriptase ini ini adalah buktinya kalau kita mendeteksi kontrol misalnya ini heart rate-nya ini cukup tebal namun setelah kita lakukan silencing menggunakan SIRNA ekspresinya menurun di sini nah dari jurnal ini diinformasikan bahwa menggunakan silencing RNA ini ternyata bisa menurunkan regulasi ekspresi dari human telomerase reverse transcriptase dan ini ternyata juga nantinya bisa digunakan sebagai potensial terapetik jadi kalau kita melakukan apa namanya mengobati cancer misalnya ini juga bisa digunakan sebagai opsi terapetik untuk glioblastoma kemudian selanjutnya adalah contoh ini beberapa aplikasi ini mereka melihat apakah suatu bahan kimia tertentu itu bisa meregulasi ataupun menurunkan ekspresi dari human telomerase ini kemudian juga di sini ada juga informasi bahwa bufalin ternyata bisa menurunkan ekspresi dari human telomerase apa namanya dari human telomerase di prestasi tasa ini dengan menambahkan bufalin maka ekspresinya akan menurun ini contohnya ini konsentrasi bufalinnya 10, 20 sampai dengan 50 seperti itu maka ekspresinya akan semakin menurun ini juga bisa menjadi mungkin inspirasi riset bagaimana kita bisa menggunakan teknologi western blood ini untuk bisa melihat ekspresi dari human telomerase di prestasi tasa ini sebagai salah satu parameter parameter dari telomer itu sendiri itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaannya saya langsung saja mungkin ibu dokter patati luciana ini adalah pertanyaannya dari saya silahkan bapak ibu untuk bisa menuliskan jawabannya di kolom chat teknologi apa yang memungkinkan kita untuk melakukan proses QC pada setiap step dan mempercepat proses analisis western blood silahkan di jawab di kolom chat itu dari saya kurang lebih ya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada bapak kodianto MST atas semataannya terkait western blood analisis in telomer research langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom Q&A terlebih dahulu bila ada waktu nanti bisa bertanya langsung dengan melakukan high hand untuk pertanyaan sebagian sudah dijawab oleh bapak harian syah pada kolom Q&A terima kasih untuk bapak harian syah pertanyaan pertama bagaimana fenomena aging pada sel-sel gamet di saluran reproduksi yang kedua apakah telomerase pada sel-sel kanker dapat dimanfaatkan untuk mencegah proses aging dan bagaimana mengendalikan telomerase tersebut sehingga mencegah proses karsonogenis pada sel normal pertanyaan ini dari Ibu Etty Widayanti mungkin untuk Bapak Syamsun bisa menjawab pertanyaan tersebut mohon maaf pertanyaannya baik saya ulang kembali ya yang pertama bagaimana fenomena aging pada sel-sel gamet di saluran reproduksi yang kedua apakah telomerase pada sel-sel kanker dapat dimanfaatkan untuk mencegah proses aging dan bagaimana mengendalikan telomerase tersebut sehingga mencegah proses karsinogenesis pada sel normal ini ini kalau sel pada saluran ovarium sel gamet pada saluran ovarium bisa pikir dari apa namanya taruh saya lihat lihat pertanyaannya nanti daripada saya salah biladrah ini dimana bu bukanya bu dari ibu eti ya ya dari bu eti ya bu eti bagaimana keuntungan ini eti bagaimana fenomena aging pada sel gamet di saluran reproduksi fenomena aging pada saluran gamet jadi sebetulnya pada sel gamet gamet itu masih utuh jadi telomernya masih belum belum berubah sebelum terpapar oleh yang lain, terpapar oleh lingkungan, terpapar oleh apa radioaktif ROS dan sebagainya, akan tetapi ini mulai terpapar mulai membelah pada saat seperti saya gambarkan pada gambar tadi jadi pada saat pembuahan pertama itu masih utuh tetapi adanya pembelahan dimulai setelah ada gamet, kemudian nanti berlangsung terus sampai diwasa, sampai lahir dan sampai diwasa adanya fenomena ini terjadi karena kemungkinan orang tuanya ini terpapar terpapar sehingga akan mempengaruhi sel gametnya itu yang kemungkinan kemudian apakah telomerase pada sel-sel kanker dapat dimanfaatkan untuk mencegah proses aging telomerase dimanfaatkan untuk proses asing nah ini sangat berbahaya karena apa telomerasi ini kan sebetulnya menjaga sel-sel penuaan pada sel-sel tetapi proses yang telomerase ini kalau berlebihan ini menyebabkan pembelahan tidak terkontrol jadi pembelahan ini kalau tidak terkontrol nanti menimbulkan suatu kanker lagi ya ya kanker lagi sehingga itu sangat berbahaya untuk meneliti apakah telomerase bisa dipakai untuk mencegah aging ini bisa saja tetapi menggunakan banyak metode dan harus diteliti lebih mendalam lagi jadi menurut saya bisa saja tetapi saat ini belum pernah dipergunakan barangkali untuk mencegah yang perlu ditahan untuk mencegah keterusan dari pembelahan tersebut jadi sel yang kebanyakan telomerasenya itu akan membelah tanpa kontrol kalau tanpa kontrol nanti susah akan menimbulkan efek samping kemudian kalau DNA-nya berubah apalagi akan menimbulkan penyakit bagi yang menggunakan kecuali menggunakan antioksidan atau yang lain itu bisa memperlambat pemendekan telomir bukan memperpanjang memperpanjang dengan telomerase tetapi memperlambat pemendekan telomir dengan menggunakan antioksidan itu yang banyak diteliti bagaimana mengendalikan telomerase tersebut yang mencegah okeneda terus apalagi bu apalagi ya pertanyaannya tadi apalagi ya jadi bagaimana mengendalikan telomerase tersebut sehingga mencegah proses kasinogenesis pada sel normal mencegah mengendalikan telomerase pada sel normal ya saat ini belum ada caranya kalau pada kalau pada apa itu sel-sel normal nanti akan diatur oleh tubuh sendiri tetapi dengan perlakuan dari luar saat ini belum ada kecuali dengan terapi ya terapi pada sel-sel tapi kalau sel normal kan nggak bisa ya kecuali dengan menambahkan antioksidan nah itu antioksidan akan merawat ya atau mempertahankan telomirnya dengan meningkatkan telomerase khusus untuk sel-sel normal tapi kalau pada sel yang tidak normal itu belum belum ada gitu atau saya nggak tahu kemudian yang berikutnya pertanyaan berikutnya baik ini dari Ibu Tri Wahyuni dari ITB izin bertanya pada Pak Syamsul kondisi apoptosis sendiri sebenarnya terjadi karena ketidakmampuan suatu sel untuk memperbaiki dirinya sehingga diprogram untuk dimatikan dengan maksud agar terjadinya regerasi nah apakah telomir yang sudah rusak bisa diperbaiki ya kalau telomirnya yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki nah untuk program apoptosis ini terjadi pada siklus sel kemudian ada apa itu mekanisme checkpoint pada G1 tahap G1 kemudian itu kalau bisa diperbaiki maka akan DNA akan diteruskan pada tingkat pembelahan berikutnya akan tetapi kalau tidak bisa diperbaiki apa itu sel sudah mempunyai mekanisme dengan adanya protein P53 sehingga akan disuruh atau diprogram untuk apoptosis nah kalau sudah terjadi telomirnya itu sudah rusak tetapi ini tidak bisa diperbaiki menurut saya begitu apalagi Bu baik terus untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Samsur kapan waktu yang tepat untuk menentukan suatu telomer lebih pendek dari yang normal terima kasih dari Ibu Daru Andri Damayanti untuk menentukan telomer pendek pengukuran telomer pendek kita tidak tahu telomer pendek kita itu sudah pendek atau belum sehingga jadi untuk kapan waktunya ya kita tidak tahu karena tapi kalau mau diukur telomirnya sekarang sebetulnya menggunakan bahan dengan mengambil darah putih ya darah putih itu bisa diambil dengan menggunakan metode tertentu itu bisa diukur panjangnya telomer ya panjangnya telomer dan saat ini mungkin dari rumah sakit Yarsi itu bekerjasama dengan lab apa itu ada nanti bisa disampaikan dengan menggunakan sampel darah ya nanti bisa di diukur panjang telomernya begitu tapi untuk menentukan kapan itu yang tidak 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 bisa gitu Bu baik 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 terima kasih Pak Samsul pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Halianca apa sebenarnya latar belakang diadakan acara ini terkait dan apa itu biomarka anti-aging terima kasih baik saya pikir saya sudah jawab di WA ya ada banyak memang pertanyaan itu dari pihak UMAS saya pikir sudah saya jawab jadi sebenarnya latar belakang singkat saja bahwa kita ingin memberikan semacam apa ya motivasi begitu kepada teman-teman khususnya pada mahasiswa mahasiswa pasca biomedic untuk melakukan penelitian terkait dengan aspek-aspek yang terdapat dalam aging ini karena memang fasilitas untuk analisa parameter-parameter itu cukup tersedia kita punya alat western bloating di lantai 11 jadi nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan harapan kita tentunya dengan acara ini nanti ada follow-upnya Mas Kordianto kita akan juga melakukan workshop jadi nanti bisa Bapak Ibu berpartisipasi sehingga secara hand to hand bisa kita lihat parameter-parameter saya pikir gitu dulu ya Bu dan karena memang waktu sudah sempit jadi mohon maaf pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab semua mungkin nanti bisa ditanyakan melalui email mungkin begitu terima kasih baik untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eti Widayanti Universitas Siasi bagaimana keuntungan dan kekurangan menggunakan antibodi monoklonal dan poliklonal pada western blood kedua pengalaman mengerjakan SDS page dahulu saya kesulitan menjaga tampilan gel SDS page bisa hata atau tidak miring setelah running kadang kalah gel yang sering ditopek bagaimana mensiasatinya untuk Bapak Kordianto dipersilahkan menjawab baik terima kasih atas pertanyaannya yang pertama apa keuntungan dan kekurangan menggunakan antibodi monoklonal dan poliklonal yang pertama adalah untuk primary antibody itu pertama keuntungannya kalau monoklonal itu sangat spesifik sehingga tidak akan kemungkinan terjadi unspecific binding terhadap target itu sangat kecil kalau kita menggunakan antibody monoklonal jadi kalau kita ingin mendeteksi proteinnya benar-benar spesifik to target misalnya human telemerase repostanscriptase anti heart rate misalnya itu kita lebih baik itu menggunakan primary antibody yang monoklonal karena itu akan sangat membantu sehingga nantinya itu akan sangat spesifik hasilnya jadi tidak ada protein lain yang mungkin terdeteksi nah kekurangannya dari monoklonal antibody itu harganya sedikit lebih mahal harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan poliklonal nah kalau kita menggunakan poliklonal antibody memang harganya cukup murah banyak yang jual lebih murah namun ada potensi unspecific binding terhadap target yang lain selain heart rate misalnya bisa jadi protein lain yang memiliki situs penempelan yang sama itu akan terdeteksi pada saat kita melakukan western bloating sehingga saran kami kalau kita ingin melakukan western bloat untuk primary antibody itu sebaiknya menggunakan sebaiknya menggunakan monoclonal antibody dibandingkan dengan poliklonal antibody nah namun biasanya untuk secondary antibody secondary antibody menggunakan poliklonal biasanya untuk secondary antibody itu menggunakan poliklonal karena dia hanya mentargetkan ke primary antibody bukan terhadap targetnya dan juga bisa lebih murah mungkin seperti itu kalau untuk poliklonal versus monoclonal jadi kami tetap sarankan menggunakan monoclonal agar hasilnya itu spesifik dan lebih baik jadi tidak ada unspecific detection ataupun unspecific binding terhadap target yang lain lalu kemudian bagaimana agar kalau pada saat kita running maksudnya miring itu apakah pada saat kita meletakkan kememberan atau seperti apa ya biasanya yang miring itu adalah ketika kita meletakkan kememberan itu lebih ke positioning kita nah kemudian untuk menghindari gel sering putus sering robek memang ini adalah masalah teknis yang cukup banyak diterima cukup banyak terjadi di lapangan yang pertama adalah pastikan mungkin kalau misalnya dia terlalu tipis kita bisa naikkan konsentrasi gelnya kita bisa naikkan misalnya di 12 ataupun 15 mungkin konsekuensinya adalah lebih lama runningnya tapi itu akan mengurangi gelnya putus ataupun robek pada saat kita memindahkan mengangkat untuk standing dan untuk apa namanya memindahkan ke membran jadi kita bisa tingkatkan apa namanya konsentrasinya atau opsinya adalah kita bisa menggunakan namanya gradient gel jadi mungkin ada namanya pre-case dari kami kalau gradient gel ini adalah presentasinya menaik dari 5 sampai 12 ataupun 14 misalnya nah ini biasanya gelnya lebih kuat dibandingkan dengan gel-gel biasa jadi paling opsinya adalah selain teknis ya selain teknis agar kita mengangkatnya lebih hati-hati maka kita bisa meningkatkan konsentrasi presentasi dari gel akrilamidnya seperti itu itu mungkin Bu Fatati terima kasih pada Pak Kudianto karena waktu yang sudah habis maka demikian sesi materi dan tanya-jawab seminar online ini akan kita akhir semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih pada tiga pembicara yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmu pada kita semua sebagai penutup sesi materi akan ditutup dengan closing remark dari Bapak Harianca PhD dan dilanjutkan dengan sesi pemberian sertifikat dan foto bersama dengan para materi untuk kepada Bapak Harianca kami persilahkan baik terima kasih Dr. Fatati Bapak Ibu sekalian saya percaya semua yang hadir dalam webinar ini masih belum puas karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan tentu saja ini menjadi suatu upaya kita untuk menggali lagi kita bisa bertemu lagi dan mungkin juga nanti kita bisa langsung melakukan percobaannya di lab jadi nanti kita undang Bapak Ibu sekalian untuk bisa terjun langsung melakukan pemeriksaan protein-protein apa begitu yang dipakai dalam pelitiannya khususnya untuk adik-adik mahasiswa S2 kita sudah panjang lebar melihat banyak sekali parameter yang terkait dengan penuhan ini tapi pada hakikatnya memang ada dua sebenarnya ada secara molekular dan ada secara fenotif perubahan-perubahan secara fenotif itu mudah kita mati melihat kulit mata pendengaran rambut dan sebagainya tapi aspek molekularnya ini banyak juga kita bisa telah dari DNA dan kromosomnya mengikuti panjang telomernya kemudian dari metabolismenya sejauh mana peranan daripada antioksidannya kemudian ada juga yang sekarang ini melalui proses DNA metilasi kita bisa melihat analisanya termasuk juga sirtuin karena sirtuin itu juga adalah salah satu enzim yang berperan di dalam proses diastilase pada proses transkredit jadi banyak sekali sehingga dengan demikian kalau Bapak Ibu ingin melakukan suatu analisis daripada marker-marker daripada protein protein yang disebutkan tadi silakan bisa dilakukan di lantai 11 dan jangan khawatir karena memang ada mentor yang membantu pekerjaan itu nanti kita bisa juga konsul dengan Pak Kuryanto dan mereka akan support kita pengalaman saya memang kalau dibandingin dengan cerita yang tadi itu wah saya terlalu jauh dulu waktu saya melihat ekspresi dari beberapa protein-protein dalam apoptosis pathway itu kerjanya dari pagi sampai malam bahkan kadang-kadang waktu dilihat di filmnya hilang atau mungkin tidak terbaca dengan baik karena memang manual sekali seperti waktu kita mencuci film di air ada itu waktu potret jaman dulu jadi di foto dipindahkan di membran kemudian dicuci diwashing dikeringkan panjang sekali nah sekarang itu dipersingkat jadi seperti yang dikatakan Pak Kuryanto tadi kita bisa memangkas protokol-protokol yang begitu rumit dan hasilnya jauh lebih baik nah ini yang harus kita manfaatkan kita punya alat itu ya mari sama-sama kita lakukan pelitian kemudian juga kita mempelajari bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada tadi Bu Yuniarti menyebutkan ada beberapa tubuh-tubuhan yang berpotensi sebagai anti-aging tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mekanismenya ketika dia misalnya diekstraksi ekstraksi masuk dalam sel kemudian bagaimana mekanismenya protein-protein mana yang diterijer ini kan menjadi satu lahan pelitian jadi sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Doktor Samson Mustafa Ibu Doktor Yuniarti kemudian Pak Kuryanto dari Sainwerke terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita dapat bertemu kembali dalam event-event selanjutnya dan juga workshop-workshop berikutnya juga kepada Doktor Fatati Luciana ini mahasiswa S2 kita yang sedang studi di Biomedic selamat kemudian ini sudah menjadi suatu gambaran untuk melakukan pelitian tentunya kemudian Awalia ini juga mahasiswa saya yang baru selesai sarjana kedokterannya mudah-mudahan menginspirasi untuk melakukan pelitian-pelitian sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan Prof. Jurnalisuddin Prof. Fasli Jalal kemudian Dr. Julia Suchati dan Dr. Ahmad atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk penyelenggarakan kegiatan ini mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir sekali lagi dan tanggal 24 Februari kita akan lanjutkan lagi webinar dengan mengundang tamu dari Malaysia selamat mengikuti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Harianca mohon Bapak berkenan untuk memberikan sertifikat pada tiga pembicara dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama Ibu Yulia maaf dari Warik 2 yang memberikan sertifikat mohon maaf dari Ibu Dr. Yulia Suchati untuk memberikan sertifikat kepada para pembicara kami silakan baik terima kasih banyak Dr. Patani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini yang sangat menginspirasi terbuka sekali peluang-peluang penelitian dari paparan yang sudah disampaikan untuk itu izinkan kami memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada para pembicara kepada moderator pertama untuk Bapak Harlian Shah PhD terima kasih banyak Pak izin kami berikan sertifikat kepada Bapak terima kasih banyak terima kasih Dr. Yulia terima kasih banyak sangat menginspirasi kemudian kepada Bapak Dr. Dr. Antes M Samsul Mustafa MS kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak Samsul atas material diberikan kemudian kepada Ibu Dr. Junior TMSI juga izinkan kami memberikan sertifikat atas ilmu yang Ibu berikan kepada kami kemudian juga kepada Bapak dari Bapak Kurdianto ya Bapak Kurdianto MSI terima kasih banyak berikut adalah sertifikat yang dapat kami berikan terakhir untuk moderator berangkali ada mas tidak ada belum ada belum ada istinya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber mohon maaf atas segala salah dan hilang Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terus acara diberikan saya kembalikan kepada MC ya dengan demikian ya silah dengan MC masih ditutup masih mute ya awal ya baik terima kasih kepada moderator serta para pembicara kita hari ini sebelum penghujung acara akan ada pembacaan bagi pemenang door price akan saya umumkan nama peserta yang sudah menjawab pertanyaan dari pemateri dengan cepat dan tepat baik untuk pertanyaan mengenai herbal dan anti-aging kepada Ibu Sri Rahayu dari Universitas Yarsi selamat kepada Ibu Rahayu kemudian untuk pertanyaan yang mengenai Western Blood Analisis ini kepada Ibu Rian Dini Aisyah dari UMS selamat kepada Ibu Rian Dini Aisyah untuk nama-nama peserta yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat bisa langsung menghubungi moderator dan menginfokan nomor kontaknya ketika mengisi absensi karena nanti akan kami gunakan info tersebut untuk follow up door price-nya terima kasih baik Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Bapak Ibu sekalian pada hari ini acara webinar sudah berjalan dengan lancar mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dapat diterima dengan baik dan dapat diserap ilmunya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber moderator dan para peserta yang telah menyemak acara dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangannya semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mari kita tutup dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah 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 Alamin saya Awalia Syahra Putri Wangis selaku MC pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ari ya sama-sama yuk Pak Samsul ya Pak Kudianto Pak Kudianto Pak Kudianto makasih makasih terima kasih banyak ya luar biasa nih memberikan informasi yang sangat apa ya informatif dan membuka peluang penelitian-penelitian untuk untuk mahasiswa-mahasiswa biomedik baik di dalam maupun dari luar ya tapi juga cukup baik teman-teman yang hadir dari luar terima kasih kita konten bersama dulu oh iya betul konten bersama sebagai dokumentasi oke satu dua tiga oke terima kasih terima kasih Pak izin pamit ya Bapak Ibu Assalamualaikum 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 ya sama-sama Mas Pedianto juga terima kasih dan tim yang bekerja di belakang layar terima kasih bantuannya semua mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa lebih lagi melaksanakan dengan lebih baik amin 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 Sekian ya mohon maaf Assalamualaikum 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 itu siapa itu itu Pak Mas Gordi Mas Gordi ya halo untuk 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 ngirimannya nanti tim SO yang akan urus ya ya kami menunggu ini yang tadi kayaknya Pak Dr. Samsul belum ya yang tadi kan baru dua dari saya dari Bu Juniati dari yang jawaban itu jawaban jawaban pertanyaan Pak Samsul sudah ada yang jawab belum ada oh ada ada cuman kan kami menunggu Pak Samsul memilih mana oh belum ya jadi gimana tuh yang paling benar nanti saya kirimkan history chatnya oh iya nanti beliau yang tentukan siapa kalau yang untuk pertanyaan terbaik nanti biar kami yang pilih oke siap siap terima kasih Mas Gordi iya sama-sama apa namanya untuk untuk sertifikatnya tidak ada ini ya tidak ada tidak ada apa namanya seperti di flyer kalau di flyer kan ada ada logo YRC logo lemblit logo puslit ya puslit telos nanti kita bisa set berarti nanti untuk peserta mungkin ya oh iya boleh Mas nanti kita kita edit lagi peserta ya perlu tanda tangannya siap juga nah pikir saya tuh begini mungkin director director SW sama puslit telos dari Pak Harliansah mungkin gitu kali ya oh baik nanti paling kami minta minta tanda tangan tanda tangannya Pak itu Pak Harliansah gitu ya ya baik Mas kita ubah formatnya Mas betul-betul Mas terima kasih banyak Mas Gordi itu aja sih baik-baik kita lanjut di WhatsApp aja ya siap alhamdulillah udah selesai hutang saya hutang terakhir nih semuanya Mas Pendri lancar iya terima kasih Mas Assalamualaikum Assalamualaikum ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.